Mau Uji menyimpan pelat waktu dan menatap lima kata yang mengambang di depannya, konferensi Sagedao. Sebelumnya, dia tidak merasakan apapun saat kehendak spiritualnya menembus kehampaan. Namun, sekarang saat dia berdiri di depan lima kata ini, dia bisa merasakan aura yang agung dan agung. Orang yang menulis lima kata ini pastinya tidak lebih lemah dari seorang Sagedao. Saudara Mo, konferensi Sagedao tidaklah sederhana. Setidaknya ada tiga hingga empat orang seperti teman Dao Tianhen. Adapun para kuasa Saged, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Melihat Mau Uji berhenti, Kun Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Yang paling ia khawatirkan adalah Mau Uji akan menggunakan kekerasan. Bahkan jika Mau Uji melangkah ke alam Saged, ia tidak akan bisa menggunakan kekerasan di konferensi Sagedao. Mau Uji tersenyum tipis, jangan berbohong padaku. Hanya ada delapan orang bijak di alam semesta. Ketika Tianhen mendengar kata-kata Mau Uji, dia segera menjelaskan, Tuan, memang hanya ada delapan orang bijak bertahta. Tanpa tahta dewa, yang lainnya tidak akan bisa melangkah ke tahap orang bijak. Saat dia mengatakan ini, dia tanpa sadar melirik ke arah Mau Uji. Dia tahu bahwa Mau Uji pasti berada di tahap Saged. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana Mau Uji memperoleh tahta dewa. Mungkinkah ada empat orang bijak bertahta di sini? Saya pernah melihat semua tron Sages ini sebelumnya. Siapakah keempatnya? Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang menyerangku sebelumnya? Mau Uji bertanya dengan ragu. Kun Yun menggigil tanpa sadar. Empat orang bijak menyerang Mau Uji. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak tahu? Tianhen membungkuk dan berkata, Tuan, memang ada delapan orang bijak bertahta. Namun, sekarang jumlahnya pasti tidak lebih dari delapan. Saat itu, ada tiga yang gugur. Aku hanya bisa melangkah ke tahap Sage karena kekuatan ilahi Tuhan. King Yuan dan Tai Luan adalah satu-satunya yang sering tinggal di konferensi Sagedao. Namun, kekuatan konferensi Sagedao jauh melampaui mereka berdua. Ada juga sebagian orang yang tidak memiliki tahta dewa tetapi masih sangat dekat dengan tahap Sage. Orang-orang ini meminjam nasib dunia untuk menstabilkan Dao mereka. Ada orang seperti itu. Mau Uji tiba-tiba teringat Luo. Luo seharusnya meminjam pedang keberuntungan. Secara logika, pedang keberuntungan tidak boleh dianggap sebagai takdir dunia. Tianhen buru-buru berkata, Ya, benar-benar ada orang seperti itu. Misalnya, Sage dunia bawah Miji dari dunia bawah, Wu Huang dan Yuanjie dari ras dewa, dan seterusnya. Mereka semua telah melampaui alam setengah Sage dan hanya kekurangan tahta dewa. Tanpa kursi dewa, ia akan kehilangan rentang hidupnya dan umpan balik langit dan bumi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mati karena usia tua di kehampaan alam semesta, jadi mereka adalah kelompok orang yang sangat istimewa. Mouji sedikit ragu, dia juga seorang Sage, tetapi dia tidak memiliki tahta dewa. Sebagai seorang bijak, dia tahu betul bahwa dia tidak membutuhkan jabatan dewa. Bukan saja umurnya meningkat pesat, tetapi dia juga dapat merasakan peningkatan jalan agungnya setiap saat. Melihat Mouji tidak berbicara, Kun Yun segera berkata, Ya, memang ada banyak ahli di konferensi Sage Dao. Oleh karena itu, meskipun semua orang di sini adalah orang yang kejam, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di konferensi Sage Dao. Terlebih lagi, susunan pertahanan konferensi Sage Dao adalah susunan pertahanan tingkat puncak. Siapapun yang membuat masalah di sini tidak akan bisa melarikan diri. Mouji tidak berbicara, dan menutup matanya. Melihat Mouji tidak berbicara, Kun Yun dan Tianhen tentu saja tidak berani berbicara juga. Ayo, kita bicara di dalam. Setelah hampir empat jam, Mouji memimpin jalan menuju barisan pertahanan konferensi Sage Dao. Susunan pertahanan konferensi Sage Dao merupakan susunan perangkap mau tingkat puncak, tetapi dia tidak takut terhadapnya. Dia memiliki alam semestanya sendiri dan Dao Arainya telah mencapai puncaknya. Tidak peduli seberapa kuat susunan pertahanan konferensi Dao Sage, itu tidak akan mampu menjebaknya. Terlebih lagi, dia telah menggunakan empat jam itu untuk memasang rune kehampaannya sendiri di luar konferensi Sage Dao. Tianhen mendesah dalam hatinya. Meskipun dia seorang Sage, dia masih harus berpikir dua kali sebelum memasuki konferensi Sage Dao untuk menimbulkan masalah. Mouji tidak ragu untuk turun tangan. Mungkin inilah yang membedakannya dengan Mouji. Eh, saat mereka memasuki konferensi Sage Dao, Kun Yun berseru. Bahkan tanpa pengingat Kun Yun, Mouji dan Tianhen juga telah melihatnya. Selama mereka memasuki konferensi Sage Dao, mereka akan melihat papan lelang besar. Konferensi Dao Sage akan mengadakan lelang kelas atas. Di papan lelang ini, ada tiga item, hukum Dao alam semesta, Tao Taipot, dan dunia primordial yang rusak. Bahkan manik asal kayu yang ia dambakan pun ada di sini. Kekayaan Mouji bisa dikatakan telah membunuh banyak ahli tingkat Sage. Namun, ketika dia melihat pelelangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia tidak tahu barang apa saja yang akan dijual dalam pelelangan seperti itu. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu siapa yang akan mengeluarkan begitu banyak barang bagus untuk dijual. Ayo, kita ke tempat pelelangan dulu. Mouji tidak ragu untuk berjalan menuju pintu masuk tempat pelelangan. Lelang konferensi Sage Dao secara alami diselenggarakan oleh konferensi Sage Dao. Ada berbagai macam pertukaran dan lelang di sini. Hanya saja tidak ada restoran, rumah peristirahatan, atau jalan. Kelihatannya aneh sekali, tapi orang-orang yang datang ke sini tidak akan menganggapnya aneh. Tidak ada kebutuhan bagi manusia untuk tinggal di sini, tidak juga ada kebutuhan bagi manusia untuk membentuk pasar untuk memakmurkan tempat ini. Satu-satunya tujuan konferensi Sage Dao adalah untuk memungkinkan peredaran harta karun tingkat puncak di alam semesta. Kalian ingin duduk di kelas yang mana? Di pintu masuk pelelangan, Mouji dan kawan-kawan dihentikan. Mouji menatap Kun Yun dengan ragu. Kun Yun buru-buru berkata, Saudara Mou, kelas pertama adalah kotak besar. Harganya 10 pembuluh darah spiritual dewa bermutu tinggi sehari. Mouji berseru dalam hatinya. Ini hanyalah perampokan di siang bolong. Satu kotak berharga 10 pembuluh darah spiritual dewa per hari. Bukankah harga ini bisa lebih masuk akal? Di dunia dewa, sebuah sekte bahkan mungkin tidak memiliki satupun urat spiritual dewa tingkat tinggi. Di sini, harganya 10 sehari. Jika dia tidak menjadi kaya raya melalui Min Yuan, dia akan menjadi orang yang sangat miskin dalam lelang ini. Saya ingin kotak kelas satu selama sebulan. Meskipun merasa harganya mahal, Mouji tetap mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada kultifator yang menghentikan mereka. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Kalau dia tidak punya aura, kenapa dia membuat masalah? Kultifator itu memeriksa barang-barang di dalam cincin penyimpanan, lalu menganggup ke arah Mouji dan rekannya, Kalian bertiga, silakan masuk. Tianhen menghela nafas dan berkata, Sejak bencana alam, kotak itu menjadi lebih murah. Aku ingat dahulu kala, harga sebuah kotak kelas atas di konferensi Sagedao adalah urat nadi spiritual dewa tingkat puncak. Mouji menghela nafas. Memang, dia sudah terbiasa hidup miskin. Jika dia tidak tahu bahwa Tianhen mengatakannya tanpa sengaja, dia benar-benar ingin menamparnya. Apakah akan membunuhmu jika tidak bersikap tenang? Tianhen, jangan masuk. Tunggu di luar barisan pertahanan konferensi Sagedao. Mouji menghentikan Tianhen yang ingin mengikutinya ke dalam pelelangan. Tianhen tersentak. Ia segera mengerti dan berkata, Baik, tuanku. Setelah itu, dia buru-buru berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa Mouji tidak datang ke sini hanya untuk membeli sesuatu. Ketika Tao Taipot dan hukum dao alam semesta muncul, tuannya pasti akan bertarung demi keduanya. Bertarung di tempat seperti konferensi Sagedao bagaikan menusuk sarang Tawon. Pada saat itu, pertempuran yang kacau tidak dapat dihindari. Mouji khawatir seseorang akan melarikan diri, jadi dia memintanya untuk memblokir pintu masuk konferensi Sagedao. Atau lebih tepatnya, Mouji ingin melarikan diri, jadi dia memintanya menunggu di luar. Melihat Tianhen pergi, Kun Yun mengumpat dalam hati. Dia juga ingin pergi. Sekarang Mouji tidak mengatakan apapun, dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk pergi. Pada tingkat kultifasinya, berapa banyak dari mereka yang idiot. Mouji ingin menggunakannya sebagai alasan untuk bertarung. Kalau dia tidak menggunakannya sebagai alasan, bagaimana Mouji bisa merebut pot Tao Tai? Kun Yun menghela nafas. Dia hanya bisa mengikuti Mouji ke pelelangan. Jika itu adalah berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak dapat dihindari. Sebuah kotak yang harganya 10 pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi sehari memang tidak buruk. Pemandangannya tidak hanya bagus, tempatnya juga luas. Bahkan susunan pertahanan dan susunan penyembunyiannya pun sangat bagus. Dulu, Mouji pernah mengikuti banyak pelelangan. Setiap kali dia ikut, hal pertama yang dia lakukan adalah menempelkan segel pada kotak. Kali ini, bukan saja dia tidak memasang segel, dia bahkan mencopot semua segelnya. Tidak peduli apapun, mereka akan berakhir bertarung hari ini. Mouji ada di sini untuk membuat masalah. Karena dia ada di sini untuk membuat masalah, mengapa dia perlu memasang segel? Dia tidak hanya ingin merebut Tao Tai Pot, dia juga ingin merebut hukum Dao Alam Semesta. Di samping itu, hal terpenting adalah mencari tahu siapa orang yang berkomplot melawan Mo Siang Tong dan BB Eleven. Saudara Mo, kamu tidak boleh bertindak gegabuh. Sekalipun kau seorang sage, ada sage di sini, dan bukan hanya satu. Duduk di dalam kotak, Kun Yun masih mengomel. Mouji melambaikan tangannya, kau tidak perlu khawatir. Jika saatnya tiba, aku tidak akan melibatkanmu. Kalau saja Kun Yun tidak ada di sini, dia pasti sudah mengusir Kun Yun. Bagi seorang kultifator, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Mouji baru saja menghabiskan secangkir tes spiritual dewa ketika sebuah suara jelas terdengar, Haha, aku tidak menyangka teman Tao itu akan selangkah lebih awal dariku. Petapa Dunia Bawah Miji Raut wajah Kun Yun berubah serius. Jangan meremehkannya hanya karena dia adalah dewa utama. Miji tidak memiliki tahta dewa. Pada kenyataannya, petapa Dunia Bawah Miji didukung oleh Dunia Bawah. Bahkan jika dia, Kun Yun, mencambuk kudanya, dia tidak akan mampu mengejar Miji. 1222 Jadi itu adalah teman Tao Kun Yun. Miji hanya mengangguk santai ke arah Kun Yun, lalu menoleh ke Mouji dan berkata penuh semangat, Teman Tao, aku penasaran apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu. Mouji mengangguk, benar sekali, ada beberapa hal yang menarik perhatianku. Miji ya mengangkat tangannya untuk memberikan larangan dan berkata, Teman Taois, aku memang punya niat buruk saat mengundangmu ke sini, tapi aku jelas tidak punya niat buruk apapun sekarang. Kau tahu apa yang paling kuinginkan adalah hukum Dao. Kau pasti tidak akan menginginkannya lagi. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Mouji langsung menyela perkataan Miji. Petapa dunia bawah Miji tersentak dan berkata dengan ragu, Sahabat Dao, tidakkah kamu tahu bahwa kamu hanya dapat menggabungkan satu hukum Dao alam semesta? Sekalipun kamu minta dua, percuma saja. Mouji berkata dengan lemah, bolehkah aku memegangnya di tanganku untuk dimainkan? Apakah kamu bercanda? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kamu, senyum di wajah petapa dunia bawah menghilang dan dia berkata dengan sedikit nada dingin, saya khawatir Dao Friend tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Jika rekan Daois bekerja sama denganku, kita mungkin bisa memperoleh hukum Dao itu. Aku tidak akan membiarkan rekan Daois menderita kerugian. Jika rekan Daois masih menginginkan hukum Dao itu, maka kau sedang mencari kematian. Ada nada ancaman dalam kata-katanya. Enyahlah. Apakah aku, Mouji, sedang mencari kematian atau tidak, bukan wewenang orang pengkhianat sepertimu untuk memutuskan. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan, kata Mouji tanpa sedikitpun kesan sopan. Dia bisa menghadapi petapa dunia bawah bahkan sebelum dia mencapai lingkaran besar calon petapa. Sekarang setelah dia memasuki alam petapa, bagaimana mungkin dia takut pada orang dari dunia bawah. Terlebih lagi, Mouji selalu tidak senang dengan orang ini. Kalau bukan karena ini adalah pelelangan, dan dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia mungkin sudah menyerangnya. Bagus, bagus. Wajah Netersain berubah menjadi hijau karena marah, tetapi dia masih menahan diri dan tidak bergerak. Dia hanya berbalik dan pergi. Awalnya, dia berpikir bahwa Mouji adalah rekan terbaik untuk bekerja sama. Biasanya, ahli seperti Mouji akan bertarung demi hukum Dao. Ini karena Mouji memiliki hukum Dao di tangannya. Ini berarti Mouji tidak akan bertarung demi hukum Dao. Terlebih lagi, kekuatannya tidak kalah dengannya, jadi yang terbaik baginya adalah bekerja sama dengan Mouji. Dia tidak menyangka kalau Mouji bahkan tidak akan memberinya muka sedikitpun, dan langsung menyuruhnya nyahlah. Rekan-rekan Taoist, total ada sembilan item yang akan dilelang hari ini. Seorang lelaki tua berjubah hijau, yang setidaknya berada di tahap kuasa sage akhir, melangkah ke atas panggung. Suaranya membungkam seluruh rumah lelang, tetapi Mouji tertegun. Mouji sangat akrab dengan pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pelelangan besar seperti konferensi sage Dao yang melelang sembilan item. Semangat spiritual Mouji menyebar keluar. Setidaknya ada beberapa ribu orang di sini. Bukankah rasio ini terlalu kecil? Item pertama adalah Wood Origin Bed. Saya tidak perlu menjelaskan fungsi dari Origin Bed, saya yakin semua orang sudah paham tentang hal itu. Tidak ada harga cadangan untuk manik asal kayu. Semua orang, silakan naikkan harganya. Pada akhirnya, penawar tertinggi akan mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu meletakkan kotak diok ke dalam batasan di depannya. Mouji tidak perlu menggunakan kemauan spiritualnya untuk merasakan bahwa ini memang manik asal kayu. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Mouji. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkannya. Saya menawar seribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak. Setelah lelaki tua itu mengatakan itu, seseorang segera mengajukan penawaran. Seribu urat spiritual dewa tingkat puncak dan seratus juta kristal dewa tingkat tinggi. Lima ratus urat nadi spiritual dewa tingkat puncak dan buah dauseni sakral tipe air tingkat puncak. Ada berbagai macam tawaran. Namun, semakin banyak yang Mouji dengar, semakin terkejut dia. Orang-orang ini terlalu kaya. Beberapa ribu urat nadi dewa tingkat puncak yang ada padanya mungkin tidak terlalu berarti. Sedangkan untuk mendekati seratus ribu urat nadi dewa tingkat tinggi, harganya seharusnya tidak terlalu kompetitif. Ketika lelaki tua itu mendengar seseorang menawar buah dauseni sakral tipe air tingkat atas, dia berinisiatif untuk berkata, jika seseorang memiliki harta karun tipe api tingkat atas, maka manik asal kayu ini akan menjadi miliknya. Ketika Mouji mendengar ini, dia tidak ragu untuk menawar seribu urat nadi spiritual dewa tingkat puncak, dua ribu urat nadi spiritual dewa tingkat tinggi, dan kristal api induk primal. Tepat saat Mouji mengajukan tawaran, banyak sekali keinginan spiritual mendarat di kotak Mouji. Ketika mereka menemukan bahwa kotak Mouji tidak memiliki segel, mereka sedikit ragu. Namun, mereka segera menyadari bahwa tingkat kultifasi kunyun terlalu rendah. Adapun Mouji, tingkat kultifasinya tampaknya telah disembunyikan. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Orang tua yang menjadi tuan rumah pelelangan itu berkata, teman, jika kamu bersedia menaikkan tawaran menjadi dua kristal api induk primal, maka manik asal kayu ini milikmu. Mouji tidak ragu untuk berkata, setuju. Mendengar Mouji tak ragu menaikkan tawarannya menjadi dua kristal api purba, beberapa keinginan spiritual yang lebih kuat singgah di sisi Mouji. Meskipun kristal ibu api purba tidak seberharga beberapa benda lain dalam lelang, benda itu jelas merupakan harta karun yang sangat dibutuhkan banyak ahli tipe api. Kualitas suatu harta tidak diukur dari seberapa mahalnya, tetapi dari ada atau tidaknya manfaat praktis bagi diri sendiri. Bagaimanapun, Mouji telah menjadi sasaran beberapa orang. Petapa dunia bawah Miji, yang awalnya mengira Mouji sedang mencari kematian, mengernyitkan alisnya. Dia pernah berinteraksi dengan Mouji sebelumnya, dan dia tahu bahwa Mouji bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, Mouji bukanlah orang yang gegabuh. Orang ini tidak hanya melepas segel di kotaknya, dia bahkan berani menaikkan tawarannya menjadi satu primal Mother Fire Crystal. Ini benar-benar gila, dan hanya bisa digambarkan sebagai orang yang gegabuh. Ini jelas memberitahu orang lain bahwa dia memiliki lebih dari dua kristal primal Mother Fire pada dirinya. Namun, dia tahu bahwa Mouji jelas bukan orang yang gegabuh, jadi satu-satunya kemungkinan adalah. Saat Miji memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Satu-satunya kemungkinan adalah Mouji tidak takut. Dalam beberapa saat, Miji menjadi tenang. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Mouji. Jika ada yang menyerang Mouji, dan Mouji dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Jika Mouji benar-benar punya trik tersembunyi, maka dia akan menyerah. Tak lama kemudian, seorang kultifator wanita membawa sebuah nampan ke dalam kotak Mouji, Senior, ini adalah manik asal kayu yang kamu inginkan. Kehendak spiritual Mouji mendarat di kotak Giyok di atas nampan. Dia mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan, meletakkannya di atas nampan, dan mengambil kotak Giyok itu. Cincin penyimpanan Mouji bahkan tidak memiliki segel apapun. Bukan hanya kultifator wanita ini, semua orang di luar dapat melihat bahwa memang ada seribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak dan dua ribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi di dalam cincin penyimpanan Mouji. Yang terpenting, ada juga dua kristal api induk rimal. Saat ia menerima kotak Giyok itu, Mouji tidak ragu untuk mengirimkannya ke sisi Darkwood di dunia fananya. Memang, saat manik asal kayu mencapai sisi Darkwood, manik itu berubah menjadi energi asal kayu yang tak terbatas dan menyatu dengannya. Darkwood memperoleh vitalitas yang lembut. Vitalitas ini secara langsung menyebabkan perubahan kualitatif di dunia fana Mouji. Bahkan Han Kingru, yang sedang berkultifasi, dapat merasakannya. Alis Han Kingru sedikit mengendur. Setelah itu, dia kembali berkultifasi secara tertutup. Dia mendengar Mouji berbicara tentang bencana kiamat. Begitu bencana kiamat tiba, tingkat kultifasinya akan terlalu rendah. Dia tidak akan bisa membantu Mouji. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun di lingkungan seperti itu, ditambah dengan seperangkat hukum yang lengkap di dunia fana Mouji, dia telah melangkah ke tahap Raja Dewa. Setelah Mouji menyelesaikan transaksinya, tetua berjubah hijau itu mengeluarkan kotak biok lainnya dan berkata, barang kedua yang akan dilelang adalah harta karun sihir tingkat puncak, cermin reinkarnasi. Meskipun cermin reinkarnasi bukanlah harta karun keberuntungan yang tertinggi, saya yakin banyak orang pernah mendengar namanya. Ini adalah harta karun ajaib yang dapat mengubah hukum waktu. Ini jelas melampaui level siantian. Dibandingkan dengan beberapa harta karun keberuntungan tertinggi, cermin reinkarnasi jauh lebih berharga. Terlebih lagi, cermin reinkarnasi digunakan oleh gadis suci reinkarnasi. Setelah bencana alam, gadis suci reinkarnasi menghilang. Cermin reinkarnasi ini baru muncul setelah bencana alam menyeluruh. Sekarang cermin reinkarnasi telah muncul, saya yakin banyak orang tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bencana akhir dunia akan segera tiba. Cermin reinkarnasi tambahan akan menjadi peluang tambahan untuk bertahan hidup. Ini akan sama dengan Wood Origin Bed. Setiap orang dapat menentukan harga dan penawar tertinggi akan menang. Mata Mouji menyipit. Meskipun dia datang untuk membuat masalah, dia hanya akan bergerak setelah Tao Taipot muncul. Pertama kali dia menawar Wood Origin Bed, itu karena Wood Origin Bed sangat berguna bagi Darkwood miliknya. Itulah sebabnya dia mengambil tindakan. Awalnya, Mouji tidak berniat menawar lagi setelah dia mengambil kembali manik asal kayu. Sekarang setelah cermin reinkarnasi muncul, dia berubah pikiran. Tidak ada alasan mengapa dia harus mengambil kembali cermin reinkarnasi. Itu karena benda ini serupa dengan pelat waktu, yang menyatu dengan hukum waktu. Saya menawar kristal api purba, kristal air purba, kristal asal kegelapan, dan fas nafas hongmeng. Kali ini, Mouji yang pertama menawar. Mendengar tawaran Mouji, semua orang di aula lelang menghirup udara dingin. Pada saat ini, semakin banyak keinginan spiritual mendarat di kotak Mouji. Banyak orang berpikir, apakah orang ini lahir dari kekacauan primordial. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal primal Madervire? Beberapa ahli puncak memperlihatkan cahaya berapi-api di mata mereka. Kekayaan Mouji telah jauh melampaui imajinasi mereka. Di alam semesta, kekayaan tidak ditentukan oleh berapa banyak urat spiritual dewa yang dimiliki seseorang. Sebaliknya, kekayaan ditentukan oleh berapa banyak harta karun tingkat atas yang dimiliki seseorang. Benda manakah yang dikeluarkan Mouji yang bukan merupakan harta karun alam semesta? Sementara Mouji merasa iri dengan kekayaan para ahli veteran ini, orang-orang ini juga merasa iri dengan kekayaan Mouji. 1223 Setuju. Setelah berteriak tiga kali dan tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran, lelaki tua berjubah hijau itu langsung membanting palunya. Memang, tidak ada yang bisa menawar lebih tinggi dari Mouji. Di tempat seperti ini, kristal dewa dan urat spiritual dewa adalah hal yang sekunder. Yang penting adalah berbagai harta karun, terutama lima harta karun utama yang dikeluarkan Mouji. Harta karun itu sangat populer. Jadi, setelah Mouji mengajukan tawarannya, kesepakatan pun terjadi. Setelah Mouji menyelesaikan transaksi, lelaki tua berjubah hijau itu mengeluarkan kotak biyok lainnya. Dia mengangkat kotak biyok itu dan berkata, harta ketiga yang akan dilelang adalah halaman kitab luo. Mouji tiba-tiba berdiri. Kitab luo memiliki total 13 halaman. Dia memiliki enam halaman dan murong siangyu memiliki lima halaman. Suyin memiliki satu halaman dan ada satu halaman yang hilang di luar. Yang paling membuatnya khawatir adalah asal-usul halaman kitab luo ini. Jika halaman kitab luo ini berasal dari Suyin, dia mungkin sudah mulai membunuh sebelum waktunya. Dia segera menenangkan dirinya. Bahkan jika dia ingin mulai membunuh, dia harus memastikan bahwa halaman kitab luo ini tidak berasal dari Suyin. Kitab luo tentang Suyin diberikan kepadanya olehnya. Jika itu benar-benar berasal dari Suyin, dia pasti akan mengetahuinya begitu dia mendapatkannya. Total ada sembilan item dalam melelang ini. Dia sudah membeli dua dan masih ada dua lagi yang dia butuhkan. Sekarang, dia ingin membeli item ketiga. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar ia akan menuai kemarahan publik. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus mendapatkan halaman kitab luo ini. Seribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak, peralatan dewa terbang tingkat puncak. Seribu urat spiritual dewa tingkat puncak, 500 juta kristal dewa tingkat tinggi, dan perlengkapan dewa ofensif tingkat puncak. Meskipun ada urat spiritual dewa dan kristal dewa, mau uji tahu bahwa tawaran ini tidak terlalu kompetitif. Di tempat ini, hal yang paling kompetitif bukanlah kristal dewa, urat spiritual dewa, atau peralatan dewa. Sebaliknya, itu adalah material primal dan harta karun lain yang telah diambilnya sebelumnya. Salinan seni penghancuran hebat. Mau uji mengajukan tawaran lagi. Mau uji menawar dua harta karun secara berurutan. Banyak ahli telah memantau kotak mau uji dengan kehendak spiritual mereka. Sekarang setelah mau uji mengajukan tawarannya, dia langsung menyebabkan keributan besar dalam pelelangan. Teman, hanya ada sembilan item dalam lelang ini. Mungkinkah hanya kamu yang ada di sini? Suara dingin terdengar dari sebuah kotak di aula lelang. Sekalipun suaranya tenang, niat membunuh yang mengerikan dapat dirasakan oleh semua orang di ruangan itu. Kalau itu adalah lelang yang lain, balai lelang itu pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ini adalah konferensi Sagedao. Bahkan jika seseorang secara terbuka mengancam mau uji, tidak seorang pun di konferensi Sagedao akan mengatakan bahwa mereka salah. Mau uji berkata dengan tenang, aku lebih membutuhkan kitab luo daripada siapapun di sini. Tentu saja, sahabat dao juga dapat menawar. Selama tawaranmu lebih tinggi dariku, sahabat dao tentu saja akan dapat memperoleh kitab luo. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa bersikap sombong di sini hanya karena kamu memiliki banyak barang? Apa gunanya salinan seni penghancuran besar? Suara lain terdengar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, suara ini bahkan lebih tidak sopan. Mau uji datang ke sini untuk membuat masalah atau menunjukkan kekuatannya. Jika mereka berbicara dengan baik, dia mungkin akan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Benar, aku memang sombong. Jika kau memiliki kemampuan, gunakan seni penghancuran hebatmu untuk menunjukkan kesombonganmu. Niat membunuhnya meledak dan menyerbu ke arah kotak mau uji. Sebuah hukum muncul dalam kehampaan, dan aura pembunuh langsung menghilang. Tampaknya mengetahui betapa kuatnya konferensi Sagedao, kultifator ini tidak terus menyerang mau uji. Semua orang tahu bahwa segera setelah pelelangan berakhir, perang akan dimulai. Konferensi Sagedao tidak melarang pertempuran. Anda dapat bertarung dengan cara apapun yang Anda inginkan di sini. Setelah pertarungan, Anda harus membayar dua kali lipat harganya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba berkata, teman ini, jika kamu menggunakan seni penghancuran besar yang asli untuk ditukar dengan kitab luo, pemilik kitab luo akan setuju. Mau uji berkata dengan lemah, seni penghancuran besar tidak memerlukan satu halaman kitab luo, melainkan satu set kitab luo. Saya menawar 3.000 pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak, buah daukua sosage, dan teknik peremajaan kecil. Orang lain menawar. Saat tawaran ini keluar, mau uji tahu bahwa tawarannya tidak cukup. Tepat saat mau uji hendak menyesuaikan tawarannya, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba berkata, teman yang menawar seni penghancuran besar, jika kau dapat mengeluarkan seni penghancuran besar asli atau 12 kristal api induk purba, kitab luo ini akan menjadi milikmu. Tak peduli seberapa berharganya kitab luo, itu pasti tidak sebanding dengan seni penghancuran besar yang asli, tidak pula sebanding dengan 12 kristal ibu api purba. Tunggu, suara yang agak serak terdengar. Setelah itu, seseorang menawar, saya menawar salinan seni petir hebat dan sepotong emas tanpa pikiran. Pada saat yang sama, aku menawar seribu uratna di spiritual dewa tingkat puncak dan lokasi seni agung petir yang sesungguhnya. Ola itu kembali sunyi. Di permukaan, harga ini tampaknya tidak sebanding dengan harga sebelumnya. Namun, nilai sebenarnya dari harga ini adalah lokasi seni besar Tundercelap. Jika seorang kultifator tipe petir memperoleh seni agung petir, dia pasti dapat menguasai seluruh alam semesta. Jika tidak ada orang lain yang menawar, maka Tunggu, kali ini, mau uji yang berkata, Tunggu. Ketika mereka melihat mau uji berkata, Tunggu, semua orang berkumpul di sini sekali lagi. Kotak mau uji berbeda dengan kotak lainnya. Kotak lainnya diblokir oleh segel kehendak spiritual. Kalau tidak ada kebencian yang mendalam, tidak akan ada orang yang dengan paksa menggunakan kemauan spiritualnya untuk menyerang segel tersebut. Hanya kotak mau uji yang tidak memiliki segel kehendak spiritual. Tawaran mau uji sebelumnya semuanya berupa kristal asal atau harta karun seperti nafas hongmeng. Oleh karena itu, semua orang ingin tahu apakah mau uji benar-benar dapat mengeluarkan 12 kristal ibu api purba. Oh, apakah sahabat Dao ini benar-benar memiliki 12 kristal api indukrimal? Si juru lelang, lelaki tua berjubah hijau, langsung menjadi bersemangat. Seni petir hebat adalah hal yang baik. Bagaimanapun, hal ini memiliki keterbatasan. Hanya ahli petir yang bisa menguasainya. Terlebih lagi, pihak lain hanya mengungkapkan lokasi seni petir hebat. Ini tidak berarti bahwa seseorang pasti akan mendapatkannya. Mau uji berkata, aku tidak punya 12 kristal api indukrimal. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu tampak suram, lalu mengapa kau ingin aku menunggu? Konferensi Sagedao dapat mengajukan penawaran sesuai keinginan Anda. Namun, prasyaratnya adalah Anda memiliki sesuatu yang layak untuk ditawar. Jika tidak, Anda akan menantang konferensi Sagedao saya. Mau uji berkata dengan nada sinis, apakah kamu tulis? Kapan saya menawar 12 kristal primal Madervire? Ketika Tao Taipot dikeluarkan, dia sudah siap untuk merebutnya. Mengapa dia harus memberikan muka kepada juru lelang ini? Bagus, bagus, sangat bagus. Pria tua berjubah hijau itu mengulang kata, bagus. Meskipun dia tidak menunjukkan niat membunuh, semua orang tahu bahwa setelah pelelangan berakhir, mau uji pasti akan dipertahankan oleh konferensi Sagedao. Jumlah keinginan spiritual yang menatap mau uji berkurang cukup banyak. Mau uji hanya mencari kematian. Dia bahkan berani menyinggung konferensi Sagedao. Tidak ada tempat bagi mereka untuk orang seperti itu. Siapa yang tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia benar-benar mendekati kematian sampai sejauh itu. Tiba-tiba terdengar suara di telinga mau uji, teman Tao ini, aku sarankan kau segera pergi. Setelah pelelangan berakhir, setidaknya akan ada 800 orang yang mencari masalah denganmu. Kehendak spiritual mau uji mendarat pada seorang kultifator berjubah hitam. Dia tidak menyangka bahwa akan ada orang baik hati yang akan menyampaikan pesan kepadanya. Mungkinkah dia ingin dia pergi lebih awal untuk merampok orang lain? Itu tampaknya tidak benar. Aku sudah tua, jadi aku tuli. Tapi mengapa aku belum mendengar tawaran Tao Friend? Suara lelaki tua berjubah hijau itu tenang, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mau uji berkata dengan lemah, hukum api ibu dari kekacauan purba. Saat mau uji mengatakan ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia memang memiliki hukum api ibu dari kekacauan purba. Namun, dia masih memiliki hati sarjana. Apa yang akan terjadi jika hati sarjana ditambahkan dengan hukum api ibu ini? Apa? Saat suara mau uji keluar, seluruh rumah lelang tercengang. Menggunakan hukum maderfire dari kekacauan purba untuk ditukar dengan satu halaman kitab luo. Apakah dia gila atau tidak? Nilai hukum maderfire dari kekacauan purba jauh lebih tinggi daripada satu halaman kitab luo. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Kau benar-benar menggunakan hukum api ibu dari kekacauan purba untuk ditukar dengan satu halaman kitab luo. Lelaki tua berjubah hijau itu sejenak lupa memukul palu. Itu palsu. Mau uji tidak ragu untuk berkata, tawaranku adalah dua kristal api purba, satu kristal air purba, seribu urat nadi spiritual dewa tingkat puncak, satu salinan seni penghancuran, dan lokasi seni penghancuran. Mau uji juga senang karena pihak lain tidak memukul palu. Jika dia melakukannya, dia tidak akan mau bertarung sekarang. Pot Tao Tai belum muncul, dan hukum kosmos belum muncul. Jadi kau hanya mengolok-olokku. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu berubah hitam. Mau uji berkata dengan tenang, sudah ku bilang itu palsu. Lagipula, kamu tidak memukul palu itu. Kalau kamu mau bertukar denganku, mari kita bertukar. Jika Anda tidak akan berdagang, maka jangan buang-buang nafas Anda. Seribu dua ratus dua puluh empat. Bagus sekali, harga yang Anda tawarkan cukup masuk akal. Pria tua berjubah hijau itu tidak marah dengan mau uji. Sebaliknya, dia mengangguk. Tepat saat mau uji hendak memulai transaksi, sebuah keinginan spiritual yang dipenuhi niat membunuh mendarat pada mau uji. Melalui kehendak spiritual ini, mau uji segera melihat pihak lain. Ini adalah pria yang tampak sangat gagah berani. Kultifasinya seharusnya berada di lingkaran besar tahap kuasosage. Orang ini adalah kultifator yang sebelumnya menawar seni agung petir. Mau uji tidak terlalu peduli dengan seorang kuasosage. Tepat saat dia hendak mengalihkan keinginan spiritualnya, matanya tiba-tiba menyipit. Dia akhirnya mengerti mengapa orang yang tampak gagah berani ini menginginkan kitab luo. Itu karena dia bisa merasakan aura kitab luo dari orang ini. Dengan kata lain, orang ini memiliki kitab luo padanya. Mau uji tidak ragu untuk mengirimkan jejak kehendak spiritual pada orang ini. Orang ini memiliki kitab luo. Dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Selain murong siangyu, orang ini hanya memiliki kitab luo milik suyin. Dia sudah memeriksa kitab luo yang baru saja dia perdagangkan. Itu bukan milik suyin. Teman tahu ini benar-benar kaya. Tiga harta karun pertama semuanya diambil oleh teman tahu ini. Harta karun keempat konferensi daosage saya adalah sesuatu yang diinginkan semua orang di sini. Harta karun keempat ini adalah hukum dao alam semesta. Sebelum lelaki tua berjubah hijau itu selesai berbicara, sebuah keinginan spiritual yang cemas mendarat di panggung pelelangan. Lebih dari separuh orang yang hadir di sini hari ini hadir untuk hukum dao alam semesta itu. Saya menawar 10 ribu pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak, 10 di antaranya. Tunggu. Sebelum kultifator pertama dapat menyelesaikan tawarannya, sebuah suara tiba-tiba menyelah, hukum dao ini diserahkan olehku. Aku berharap dapat menukarnya dengan jimat dao sage, bunga paramita, atau hukum dao reinkarnasi. Ketemu. Mauji menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menyembunyikan niat membunuhnya. Orang yang menggunakan Mo Siang Tong dan Bibi Eleven untuk membawa hukum dao alam semesta ke tempat ini adalah orang ini. Pria ini berpakaian putih. Dia tampak sedikit feminin dan berwajah seperti kuda. Melihat tingkat kultifasinya, Mauji tahu bahwa orang ini pastinya tidak lebih lemah daripada seorang petapa dunia bawah. Pada saat ini, tawaran di aula meningkat secara begelombang. Namun, tidak seorang pun yang mampu mengeluarkan jimat sage dao dan bunga paramita. Hanya ada dua bunga paramita. Satu milik Mauji dan satu lagi seharusnya milik kuyu. Jimat dao sage juga milik Mauji kecuali seseorang memiliki hukum dao reinkarnasi. Mauji tidak berniat menyerang. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa membunuh orang yang membunuh Mo Siang Tong dan Bibi Eleven setelah merebut Tao Taipot. Aku akan menawarkan hukum dao reinkarnasi dan 5.000 urat spiritual ilahi tingkat tertinggi. Mauji tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan menghasilkan hukum dao reinkarnasi. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun orang yang datang ke sini yang sederhana. Mereka bahkan dapat mengambil kembali hukum dao reinkarnasi. Nilai hukum dao reinkarnasi jelas tidak setinggi hukum dao alam semesta. Namun, untuk transaksi tingkat ini, yang terpenting adalah kebutuhan. Ria berwajah kuda banci ini tentu tahu bahwa hukum dao reinkarnasi tidak seberharga hukum dao alam semesta. Dia sangat membutuhkan hukum dao reinkarnasi dan kemungkinan besar dia membutuhkannya untuk membangun dunia reinkarnasinya sendiri. Hal ini membuat Mauji sangat takut. Hukum dao dunia fana miliknya dianggap sangat lengkap. Namun, ia tidak memiliki hukum dao reinkarnasi. Jika orang ini ingin membangun dunia reinkarnasinya sendiri sekarang, tampaknya dao orang ini sangat mengesankan. Kesepakatan Setelah lelaki berwajah kuda banci ini menyetujui kesepakatan tersebut, kesepakatan yang tidak setara ini pun selesai. Setelah transaksi selesai, lelaki tua berjubah hijau itu mengeluarkan sebuah pot logam dan berkata, ini adalah salah satu dari dua harta paling berharga dalam pelelangan ini. Saya yakin semua orang tahu apa ini. Iya, benar, pot taotai. Tepat saat lelaki tua berjubah hijau itu mengucapkan tiga kata itu, dia merasakan pembatasan di sekelilingnya bergetar. Setelah terdengar suara gemuruh, penghalang itu terbelah dan sesosok tubuh bergegas masuk. Saat dia bereaksi, tau taipot sudah berada di tangan Mouji. Mouji telah melemparkannya ke dunia fana miliknya. Kau kuasa sage berjubah hijau itu tercengang. Ia tidak menyangka ada orang yang berani mengambil sesuatu dalam pelelangan konferensi sage dao. Orang ini bukan saja berani merampas sesuatu, dia bahkan menghancurkan barisan pertahanan panggung pelelangan dengan begitu mudahnya. Saat Mouji masuk, ia mulai membangun rune kehampaan sebagai persiapan untuk menghancurkan susunan panggung lelang. Sekarang setelah ia mengeluarkan tau taipot, ia menggunakan seni suci penyusut bumi untuk muncul di luar susunan pertahanan dalam satu langkah. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan rune kehampaannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ia menyambar tau taipot. Tepat saat Mouji mengirim tau taipot ke dunia fana, sepuluh sosok mendarat di sekitar Mouji mengelilinginya. Haha, aku, Wu Huang, telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang berani merebut sesuatu di konferensi sage dao ku. Berani sekali, benar-benar berani. Orang yang tertawa adalah seorang pria pendek berjubah abu-abu. Mouji pernah mendengar nama Wu Huang sebelumnya, dia adalah seorang ahli dari ras dewa. Dari aura-orang ini, Mouji tahu bahwa Tianhen benar. Dia adalah seorang ahli di tahap sage yang tidak lebih lemah dari Tianhen. Di mata orang lain, Wu Huang tidak memperoleh tahta dewa. Itulah sebabnya dia lebih lemah dari delapan orang bijak. Namun, Mouji tidak melihatnya seperti itu. Ia memiliki firasat bahwa seorang sage yang memperoleh tahta dewa akan terikat dengan alam semesta ini. Hanya seorang bijak yang tidak memperoleh tahta dewa yang akan mempunyai kesempatan untuk melangkah maju. Jika seorang ahli seperti Wu Huang tidak memperoleh tahta dewa, kemungkinan besar orang ini sudah menyadari hal ini. Kek, ini juga pertama kalinya aku, Yuan Jie, melihat ini. Kejahatan yang kita timpakan pada diri kita sendiri sungguh tak tertahankan. Jika Anda bahkan tidak dapat mengendalikan emosi setelah melihat sesuatu yang baik, bagaimana Anda dapat berbicara tentang kultifasi Dao? Itu benar-benar kamu. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Hahaha, tawa liar terdengar. Setelah itu, dua orang turun dari kehampaan. Mouji mengenali mereka berdua. Yang satu adalah sage King Yuan dan yang satunya lagi adalah sage Tai Luan. Itulah yang dikatakan Tianhen kepadanya. Kau sangat kuat. Saat itu, Luo memberikan pukulan yang sangat berat, tetapi dia tidak dapat membunuhmu. Mampu pulih dalam seribu tahun, kau memang layak untuk dibanggakan. King Yuan menatap Mouji. Nada suaranya sangat tenang. Orang-orang di olah lelang awalnya mengira Mouji adalah orang gila. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata sage King Yuan, mereka sangat terkejut. Beberapa kuasa sage yang mengelilingi Mouji tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sampai saat ini, tak seorang pun dapat mengenali siapa Mouji. Akan tetapi, tak seorang pun di sini yang tidak tahu siapa Luo. Saat itu, Luo memperoleh sembilan hukum dao alam semesta dan hanya selangkah lagi dari mengendalikan seluruh alam semesta. Sayangnya, sebuah bencana alam menyebabkan usaha Luo menjadi sia-sia. Ia tidak hanya kehilangan sembilan hukum dao, ia bahkan menghilang dari alam semesta. Tidak ada yang menyangka Luo tidak mati dan bahkan keluar. Seberapa hebatkah pemuda berjubah biru di depan mereka ini yang mampu bertahan hidup dari luka berat Luo. Tak seorang pun tahu bahwa saat Luo melukai Mouji, dia hanyalah seorang kuasa sage. Tidak hanya itu, Mouji juga melukai Luo dengan parah. Kalau mereka tahu Luo berhasil lolos setelah terluka parah oleh Mouji, tidak akan ada satupun dari para kuasa sage yang berani mengepung Mouji. Mouji membuka tangannya dan Mortal Halbert mendarat di tangannya. Pandangannya menyapu ke arah kultifator berwajah kuda banci itu dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, merebut sesuatu. Tong tai tau ini awalnya milikku. Hanya saja konferensi dao sage milikmu merebutnya. Kun Yun. Mendengar Mouji memanggilnya, Kun Yun hanya bisa memberanikan diri dan berkata, Rekan-rekan teman dao, aku yakin banyak di antara kalian yang mengenaliku. Kun Yun. Saudara mo benar, banci tau tai ini awalnya milik saya. Kemudian, saya setuju untuk memberikannya kepada saudaramu. Akan tetapi, sebelum saya dapat menyerahkannya kepada saudaramu, benda itu dirampas oleh konferensi sage dao. Aku bersumpah atas perkataanku sebelumnya bahwa jika panci tau tai ini tidak direnggut dari tanganku oleh konferensi dao bijak, aku pasti sudah mati karena iblis dalam hatiku dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Ada ribuan orang di sini, dan di antara mereka, ada banyak sekali orang-orang hebat. Meskipun konferensi sage dao sangatlah kuat, tindakan Mouji yang merampas tau tai pot telah menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Banyak orang bahkan menduga bahwa alasan mengapa Mouji begitu kaya adalah karena ia telah merampas segalanya dari orang lain. Sekarang setelah Kun Yun bersumpah bahwa tau tai pot telah direbut darinya oleh konferensi sage dao, banyak orang segera menyadarinya. Jadi konferensi sage dao menindas yang lemah dan merampas barang-barang teman Mouji. Kultifator bermargamo ini seharusnya menunggu saat ini untuk merebut tau tai pot. Serang, bunuh orang ini. Tai Luan melambaikan tangannya dan menyerang ke arah Mouji. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Mouji selain dirinya. Jadi, meskipun dia tampak menyerang Mouji dengan sekuat tenaga, dia sebenarnya menahan diri. Adapun sage King Yuan, dia juga menyerang Mouji. Namun, seperti Tai Luan, dia menahan diri. Tombak mortal di tangan Mouji menebas sungai perak yang berkilauan. Sebelumnya, seni suci sungai berliku miliknya turun dari langit. Kali ini, seni suci sungai berliku miliknya berubah menjadi sungai perak yang luas dan tak terbatas saat mengalir deras. Aura agung dan tak terbatas terpancar. Harta karun sihir dan berbagai macam seni sakral berbenturan dengan sungai perak Mouji, menciptakan cahaya pembunuh yang tak terbatas. Kabut darah membuat sungai perak ini tampak agak menyedihkan dan indah. Seni sakral Yuanjie dan Wu Huang tersapu oleh riak dao dari seni sakral sungai berliku. Energi unsur dewa mereka bangkit kembali dan wajah mereka memerah. Hanya dalam satu gerakan, yang masih berdiri hanyalah Tai Luan dan King Yuan, yang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, Wu Huang dan Yuanjie. Tai Luan dan King Yuan, yang sedang menunggu Mouji ditahan, tercengang. Sejak kapan orang ini menjadi begitu kuat? Begitu banyak orang menyerang pada saat yang sama tetapi dia tidak terluka sama sekali. Tidak perlu membicarakan bahayanya, dia bahkan tidak terpengaruh. 1225 Hanya dalam waktu singkat, Tai Luan dan King Yuan mengerti apa yang sedang terjadi. Mouji telah menjadi seorang sage. Dulu ketika Mouji bertarung dengan mereka, dia tidak diragukan lagi adalah seorang kuasa sage. Awalnya, mereka masih ragu bahwa Mouji adalah seorang kuasa sage. Namun, setelah mereka melihat kekuatan Mouji, itu bukan hanya di permukaan. Ada perubahan yang signifikan. Jika ini bukan seorang sage, lalu apa? Sebelum Mouji menjadi seorang sage, mereka memiliki empat sage dan sage Luo, yang bahkan lebih kuat dari mereka. Total ada lima orang yang mengeroyok Mouji, tetapi Mouji masih berhasil melukai Luo dan melarikan diri. Sekarang Mouji telah menjadi seorang sage, di mana Luo. Meskipun Wu Huang dan Yuanjie terkejut, mereka tidak setakut sage Tai Luan dan sage King Yuan. Lebih jauh lagi, mereka jelas tahu bahwa Tai Luan dan King Yuan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Tai Luan, King Yuan, seranglah dengan sekuat tenaga. Dia hanyalah seorang sage tanpa tahta dewa. Setelah mengatakan itu, Wu Huang mengeluarkan tujuh bintang cemerlang semesta dan menyerang Mouji. Yuanjie juga tidak ragu-ragu saat dia menerkam ke arah Mouji. Meskipun Tai Luan dan King Yuan juga mengeluarkan harta sihir mereka untuk menyerang Mouji, mereka bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Mereka lebih fokus untuk melarikan diri. Mortal Halbert disapu habis oleh Mouji sekali lagi, berubah menjadi rune dao cahaya Halbert yang deras. Jurang surgawi cahaya Halbert yang patah menyapu udara. Meskipun balai lelang majelis sage dao koko, dan susunan pertahanannya juga sangat kuat, namun sebenarnya sangat kuat. Di bawah seni sakral jurang sisa milik Mouji, tempat itu berubah menjadi reruntuhan. Susunan pertahanan retak dan bahkan urat roh dewa pun terangkat. Domain fana yang kuat meluas keluar. Seluruh ruang dibatasi oleh dunia fana Mouji. Semua riak dao di langit dan bumi terkurung dalam dunia fana ini. Saat ini, konferensi sage dao tidak lagi berada di dalam kosmos. Sebaliknya, itu hanyalah sebidang tanah di dalam dunia fana Mouji yang luas. Boom-boom-boom. Seni dewa saling beradu, menyebabkan rune dan hukum dao hancur. Hati Tianhuang dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menghancurkan tujuh bintang cemerlang semesta miliknya dengan satu cahaya tombak. Terlebih lagi, itu hancur ketika tujuh bintang cemerlang semesta miliknya terbentuk sepenuhnya. Seberapa kuatkah kemampuan ilahi ini? Yang paling. Pada saat yang sama, seni sakral tingkat puncak Yuanjie, tahun mengalir seperti air, dihancurkan oleh dao fana milik Mouji. Yars Flow Like Water bukan hanya seni sakral nomor satu Yuanjie. Di jagad raya ini, seni ini berada di urutan kedua setelah seni sakral agung. Ini adalah kemampuan ilahi hukum waktu dao. Dikabarkan bahwa saat itu, gulungan dao asal hukum waktu kosmos direnggut oleh Yuanjie. Setelah Yuanjie memperoleh gulungan dao asal hukum waktu, dia mengasingkan diri selama sejuta tahun dan memahami tahun mengalir seperti air. Ini adalah kemampuan ilahi waktu yang sebenarnya. Begitu digunakan, segala sesuatu di dalam ruang hukum kemampuan ilahi akan berubah menjadi air yang mengalir seiring berjalannya waktu, tidak dapat menahannya. Akan tetapi kini, seni sakral tingkat puncak ini telah hancur menjadi debu oleh jurang sisa milik Mouji. Yuanjie ketakutan setengah mati. Hukum dao fana yang tak tertandingi menguncinya dan aura kematian menyelimutinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti perbedaan antara dirinya dan Mouji. Itu benar-benar tak terlukiskan. Jika pihak lain itu adalah sebuah pohon raksasa, maka dia hanyalah sehelai rumput di bawah pohon raksasa itu. Pada saat hidup dan mati ini, dua aura hukum dao yang kuat keluar dari sisinya. Sebuah segel tangan menyapu Yuanjie. Yuanjie sangat bersyukur. Dia tahu bahwa Tai Luan dan King Yuan telah menyelamatkannya pada saat yang sama. Keberuntungan. Hampir pada saat yang sama ketika King Yuan dan Tai Luan menyelamatkan Yuanjie, Mouji mengangkat tangannya dan menunjuk. Ruang angkasa berubah menjadi tungku. Segala sesuatu akan dicairkan dalam tungku ini. Tidak masalah apakah Anda seorang bijak atau manusia biasa, tidak masalah apakah Anda orang baik atau jahat. Di dalam tungku ini, semuanya akan dicairkan. Langit dan bumi sebagai tungku, seluruh ciptaan sebagai tembaga. Of, seluruh tubuh Wu Huang meledak menjadi kabut darah. Setelah itu, dia menghilang. Wajah Tai Luan dan Sage King Yuan berubah drastis. Sebelumnya, mereka berdua terjebak oleh dunia fana Mouji untuk menyelamatkan Yuanjie. Mereka memang mampu menghancurkan dunia fana Mouji. Namun, saat mereka melakukannya, Mouji pasti sudah melancarkan aksinya. Meski mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan inisiatif, meski mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi kematian. Tai Luan dan King Yuan, dua orang bijak ini, memilih untuk menghancurkan dunia fana Mouji pada saat yang sama. Kaca. Hanya dalam beberapa saat, Tai Luan dan King Yuan telah menghancurkan dunia fana Mouji dan melarikan diri. Tai Luan mengerutkan kening. Ini tidak benar. Dia tahu betapa kuatnya Mouji. Dia pasti tidak akan tidak bergerak saat mereka menghancurkan dunia fana miliknya. Tak lama kemudian, dia dan King Yuan menyadari sesuatu. Saat itu, Mouji sedang dalam kondisi pencerahan. Dia memejamkan mata saat berdiri di reruntuhan Aula Konferensi Daosage. Riak-riak dao fana berputar di sekujur tubuhnya, menyapu aura yang luas. Setelah lebih dari sepuluh napas waktu, Mouji tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih udara. Melihat apa yang direbut Mouji, Tai Luan dan King Yuan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas pergi bersama Yuan Jie dan kawan-kawan. Mereka melihat Mouji menghancurkan dunia Wu Huang. Semua harta karun di dunia Wu Huang muncul di udara. Tai Luan, seorang bijak, tentu sangat jelas tentang betapa mengerikannya hal ini. Apakah dunia seorang sage adalah sesuatu yang dapat dibuka dengan mudah? Awalnya, setelah Mouji membunuh Wu Huang, dia tidak akan bisa mendapatkan barang-barang Wu Huang. Hal ini dikarenakan barang-barang milik Wu Huang berada di dunianya sendiri. Tapi, selain Wu Huang sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui di bidang mana dunia Wu Huang berada. Kecuali ada seseorang yang berada di alam yang jauh lebih tinggi daripada Wu Huang, maka mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk perlahan-lahan menerobos dunia Wu Huang. Wu Huang adalah seorang ahli di tahap sage. Siapa lagi yang bisa lebih kuat dari Wu Huang? Sekarang setelah Wu Huang mati, Mouji masih mampu menghancurkan dunia Wu Huang dalam sepuluh tarikan napas. Seberapa kuatkah dia? Petapa dunia bawah yang menyaksikan dari jauh, merasa hatinya hancur. Ia sebenarnya ingin mengancam Mouji. Jika sebelumnya Mouji mampu bertukar pukulan dengannya, maka sekarang dia bahkan tidak cukup untuk melihat Mouji. Saat ini, dia hanya berharap Mouji tidak akan memikirkannya, Miji. Mouji bahkan tidak peduli dengan sage dunia bawah Miji. Bahkan, dia tidak peduli dengan Tai Luan dan kawan-kawan. Dia juga tidak mengejar Tai Luan dan kawan-kawan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada pemuda berjubah putih berwajah kuda. Sahabat Dao ini, bisakah kau melepaskan domen duniamu dan membiarkan kami pergi? Melihat Mouji tidak menarik kembali dunia fananya dan malah menatapnya, pemuda berwajah kuda itu menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan nada sopan. Dalam pertarungan antar pakar, saat seorang pakar menetapkan pembatasan domen dunia, itu artinya pakar tersebut sedang mencari Anda. Jika kau berhasil membebaskan diri dari domen dunia, itu berarti kau bahkan tidak menempatkan ahli itu di matamu. Ini adalah permusuhan hidup dan mati. Mouji begitu kuat sehingga meskipun dia tahu bahwa Mouji telah menetapkan pembatasan domen dunia, pemuda berwajah kuda itu tidak pergi begitu saja. Ini karena dia bukan satu-satunya yang terikat oleh domen dunia Mouji. Ada juga seorang pria kekar. Tidak, Mouji menusupkan Mortal Halbert di tangannya. Kekosongan itu tampak memiliki bentuk dan suara retakan dapat terdengar. Mortal Halbert menusup ke dalam kekosongan begitu saja. Mendengar perkataan Mouji, hati si banci berwajah kuda itu menegang. Ia langsung mengeluarkan sebilah pedang merah tua yang lebih lebar dari pintu. Ia menatap Mouji dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sahabat Dao ini, aku, Misu, tidak punya dendam padamu. Jika kau menginginkan hukum Dao alam semesta, aku sudah menjualnya kepada orang lain. Mouji mencibir. Ia melambaikan tangannya dan sebuah rumah gua dewa kelas menengah yang bobrok muncul. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti mengapa kau mati. Demi hukum Dao belaka, kau memenjarakan bibiku dan temanku Bibi sebelas selama puluhan ribu tahun. Tidak mudah bagi bibiku dan Bibi Eleven untuk membantumu menyampaikan hukum Dao di sini. Anjing gila sepertimu benar-benar membunuh bibiku dan Bibi Eleven. Hari ini aku akan menggali jantungmu dan melihat apakah itu hitam atau kotor, dasar anjing gila. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Mouji, mereka semua menghela nafas. Mereka tidak mengeluh karena Misu membunuh Bibi dan teman Mouji karena hukum Dao. Sebaliknya, mereka mengeluh karena Misu terlalu sial untuk menyinggung orang yang begitu kejam. Adapun hukum Dao alam semesta, tentu saja tidak sesederhana apa yang dikatakan Mouji. Ada banyak orang di sini yang rela menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dunia yang tak terhitung jumlahnya demi hukum Dao alam semesta. Apalagi yang lebih baik daripada membunuh dua orang. Hati Misu menjadi dingin. Dia tidak menyangka nasibnya akan seburuk ini. Dia secara acak menemukan seseorang untuk membawa hukum Dao ke sini, tetapi dia benar-benar menemukan orang dengan dukungan yang kuat. Misu sangat yakin bahwa apapun yang dia katakan sekarang tidak akan berguna. Pedang merah di tangannya terhunus. Cahaya pedang itu mencabik-cabik domain dunia fana Mouji. Suara retakan yang tajam dapat terdengar. Dia jauh lebih lemah dari Wu Huang. Wu Huang hanya butuh satu jari untuk membunuh Mouji. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti akan mati hari ini. Mouji tidak menggunakan tombak mortalnya. Dengan lambayan tangannya, ruang yang dirobek oleh Misu kembali pulih. Di dalam ruang, riak Dao dari cahaya pedang Misu tiba-tiba melambat. Seni sakral hukum waktu. Hati Misu mencelos. Sebelum ia dapat menyalakan hukum Dao miliknya sendiri, riak Dao yang sangat kuat namun biasa saja mengunci dirinya. Setelah itu, tangan elemental itu langsung mencengkeram lehernya. 1226. Melihat Misu, seorang pakar yang setara dengan seorang petapa bertahta dewa, jantungnya digali dan dilemparkan ke dalam api, seluruh konferensi Sage Dao terdiam. Kali ini, segel tangan Mouji bahkan lebih pendek. Dalam beberapa saat, dunia Misu dibuka paksa oleh Mouji. Segala sesuatu di dalam langsung tersapu oleh Mouji. Termasuk hukum Dao reinkarnasi yang baru saja diperoleh Misu. Ria berotot itu, yang masih berada di dunia fana Mouji, tampak panik. Dia bahkan tidak berani bergerak. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Mouji untuk mendapatkan kitab Luo. Sekarang setelah Mouji mengikatnya, jelaslah bahwa Mouji akan menyerangnya. Memang, setelah Mouji membakar Misu, dia berjalan di depannya. Junior Kiangmu memberi salam kepada senior. Melihat Mouji berjalan mendekat, Ria berotot itu membungkuk ke tanah dan berkata dengan nada rendah hati. Baru saja dia melihat gerakan Mouji dengan jelas. Dia hanya berada di lingkaran besar tahap kuasosage. Di hadapan Mouji, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Mengapa kamu menginginkan kitab Luo? Dan membayar harga yang sangat mahal. Mouji menatap Kiangmu dengan jejak niat membunuh di matanya. Hati Kiangmu hancur. Beraninya dia berbohong. Junior memperoleh lima halaman kitab Luo. Itulah sebabnya aku ingin merebut halaman ini. Kau memperoleh lima halaman kitab Luo sekaligus. Mouji menatap Kiangmu dengan kaget. Ketika mendengar bahwa Kiangmu memperoleh lima halaman kitab Luo, niat membunuh di matanya menghilang. Bukan saja niat membunuhnya menghilang, wilayah kekuasaannya juga telah lenyap sepenuhnya. Jelas, Kiangmu tidak memperoleh kitab Luo dari Suyin. Kitab itu seharusnya diperoleh dari Murong Siangyu. Selama tidak ada hubungannya dengan Suyin, Mouji tidak akan peduli bahkan jika Kiangmu membunuh Murong Siangyu. Kiangmu dapat merasakan bahwa setelah dia mengatakan bahwa dia memperoleh lima halaman kitab Luo, niat membunuh di mata Mouji tampaknya telah menghilang. Meskipun dia sedikit bingung, dia tetap berkata dengan hormat, benar sekali, Junior memperoleh lima halaman kitab Luo. Kitab Luo mu direbut dari seorang wanita bernama Murong Siangyu, kan? Mouji bertanya dengan acuh tak acuh. Kiangmu, yang baru saja tenang, mendengar kata-kata Mouji. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia renggut untuk mendapatkan kitab Luo adalah seseorang yang dikenal oleh ahli ini. Apakah dia akan mati di sini seperti Wu Huang dan Misu? Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, tetapi dia masih tidak berani melawan. Nada suaranya menjadi lebih hormat saat dia berkata, ya, ya, Junior ini mendapatkannya dari Murong Siangyu. Mouji mengangguk. Dia bahkan tidak berniat bertanya tentang keberadaan Murong Siangyu. Namun, Kiangmu salah memahami maksud Mouji. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan seorang wanita berwajah pucat, berjubah ungu, dan berambut panjang pun keluar. Junior pantas mati, aku tidak tahu kalau Senior kenal Murong Siangyu. Junior hanya mengirimnya ke dimensi saku, aku tidak menyiksanya. Senior, tolong maafkan aku. Kali ini, Kiangmu berlutut di tanah. Pada saat yang sama, ia mengambil lima halaman kitab Luo. Dia akan melangkah ke alam suci dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia terbunuh karena ini, sudah terlambat untuk menyesal. Itu kamu. Mau melihat Mouji lagi, Murong Siangyu hanya berhasil mengucapkan tiga kata ini sebelum dia tidak dapat mengatakan apapun lagi. Setiap kali dia melihat Mouji, dia bersumpah bahwa jika mereka bertemu lagi, dia pasti akan melampaui Mouji dan menghancurkannya. Namun, kenyataannya adalah setiap kali dia melihat Mouji, jarak di antara mereka tidak semakin dekat. Sebaliknya, jarak itu semakin menjauh. Wajahnya semakin pucat. Memang benar bahwa dia mengandalkan kitab luo untuk sampai ke tempatnya saat ini. Namun, dia tampaknya telah kehilangan lebih banyak lagi. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Mouji apa daunnya. Namun, dia tahu bahwa Mouji tidak akan ragu untuk membunuhnya. Mouji tidak peduli dengan Murong Siangyu. Dia sangat membenci wanita ini. Jika dia tahu bahwa Kiangmu masih menyimpan Murong Siangyu di sisinya, dia pasti tidak akan menyebut nama ini. Teman daun Kiangmu, bisakah kau menjual lima halaman kitab luo ini kepadaku? Mouji mengepalkan tangannya. Ia tidak peduli bagaimana Kiangmu memperoleh lima halaman kitab luo ini. Ah, Kiangmu tersadar kembali. Dari kata-kata Mouji, jelas bahwa Mouji tidak bermaksud membunuhnya. Jika Mouji ingin membunuhnya, mengapa dia berdagang dengannya? Seorang ahli seperti Mouji, yang bisa dengan mudah mendobrak dunia orang bijak, tidak akan mampu mengancam Mouji dengan harta apapun. Saya punya tujuh halaman kitab luo. Satu set lengkap kitab luo jelas jauh lebih kuat daripada satu set saja. Kamu memiliki lebih sedikit halaman kitab luo daripada aku, jadi aku harap kamu bisa menjual kitab luo kepadaku. Melihat Kiangmu tidak menjawab, Mouji menambahkan. Kiangmu buru-buru berkata, Senior, kalau kamu butuh, silakan saja. Bagaimana mungkin Junior berani mengambil barang-barang senior? Mouji terkekeh, lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Aku benci orang yang merebut sesuatu dengan paksa. Sekalipun aku tahu kau telah merampas kitab luomu, asal aku tidak melihatnya, itu soal lain. Itulah kata-kata Mouji. Jika orang yang direnggut Kiangmu bukan Murong Siangyu, tetapi seseorang yang dikenalnya, Mouji pasti sudah membunuh Kiangmu dan merebutnya. Ya, ya, keringat dingin menetes di dahi Kiangmu, Senior, mengapa Anda tidak menawarkan lima urat spiritual dewa tingkat puncak? Mouji tidak mengeluarkan lima urat spiritual dewa tingkat puncak. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan hukum dao yang tersegel dan berkata, hukum dao ini ditukar oleh Misu dengan hukum dao alam semesta. Nilainya sebanding dengan lima halaman kitab luomu milikmu. Kau dapat menggunakan ini untuk menukarnya. Dengan itu, Mouji melemparkan hukum dao kepada Kiangmu dan menyimpan lima halaman kitab luomu. Lima urat spiritual dewa tingkat puncak sangatlah berharga. Namun, itu jauh dari cukup untuk ditukar dengan lima halaman kitab luomu. Bahkan tidak akan cukup untuk ditukar dengan satu sudut kitab luomu. Nilai hukum dao reinkarnasi ini tidak akan jauh lebih rendah daripada hukum dao alam semesta. Nilai sebenarnya bahkan lebih tinggi daripada lima halaman kitab luomu. Namun, hukum dao ini tidak terlalu berguna bagi Mouji. Dunia fana miliknya memiliki hukumnya sendiri, jadi dia tidak membutuhkan hukum dao reinkarnasi alam semesta. Namun, hukum dao ini bukan hal yang sepele bagi Kiangmu. Selama dia memperoleh hukum dao ini, dia akan dapat menggunakan hukum dao reinkarnasi ini untuk melangkah ke jajaran sage. Sekalipun dia tidak memiliki tahta dewa, dia tetaplah seorang bijak. Terima kasih banyak senior, terima kasih banyak senior, dalam kegembiraannya yang meluap-luap, Kiangmu mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Mouji. Senior, ini berisi lokasi seni petir hebat dan salinan seni petir hebat. Ada juga sepotong emas tanpa pikiran. Barang-barang ini awalnya dibeli oleh Kiangmu untuk Kitab Luo. Sekarang setelah dia memperoleh hukum dao reinkarnasi yang nilainya tak terhitung banyaknya lebih berharga daripada satu halaman Kitab Luo, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah memperoleh tawaran yang sangat besar. Mengenai urat spiritual dewa, dia tidak memberikannya kepada Kiangmu. Baru saja, Mouji telah membunuh dua orang ahli sage dan menghancurkan dunia mereka. Dia telah memperoleh banyak sekali urat spiritual dewa tingkat puncak. Mengapa dia peduli dengan seribu urat spiritual dewa tingkat puncak? Mouji tidak berdiri dalam upacara saat dia menyimpan cincin penyimpanan itu. Junior akan pergi. Melihat Mouji menyimpan cincin penyimpanan itu, Kiangmu berkata dengan emosi. Sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Mouji juga berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Murong Siang Yu. Di matanya, wanita ini seperti udara. Meskipun dia telah menyelamatkan wanita ini secara tidak sengaja, dia tidak bermaksud membuat wanita ini merasa bersyukur. Dia juga tahu bahwa wanita ini tidak akan merasa berterima kasih padanya. Terlebih lagi, dia sangat jelas bahwa dia bahkan tidak perlu membunuh wanita ini. Dengan sikapnya, ahli mana di konferensi Sagedao yang tidak akan bisa mengetahuinya. Selama dia pergi, Murong Siang Yu tidak akan bisa hidup lama. Mouji berjalan di depan seorang kultifator berjubah hitam dan mengepalkan tangannya. Namaku Mouji. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapa sahabat Dao ini? Saat dia sedang menawar dengan panik, hanya kultifator berjubah hitam ini yang mengingatkannya. Meskipun kultifator berjubah hitam ini telah menyembunyikan penampilan dan tingkat kultifasinya, Mouji masih bisa merasakan bahwa tingkat kultifasi orang ini seharusnya tidak jauh lebih lemah daripada Wu Huang, yang dia bunuh. Kultifator berjubah hitam itu telah melihat dengan jelas metode Mouji yang menggelegar. Sekarang setelah Mouji berjalan mendekat, dia langsung tahu bahwa Mouji tahu bahwa dialah yang mengingatkannya. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Gu Pingren memberi salam kepada Dao Fren Mo. Seni sakral Dao Fren Mo benar-benar menakjubkan. Saat dia berbicara, Gu Pingren telah mengeluarkan harta ajaib yang menyembunyikan penampilannya. Dengan seorang ahli seperti Mouji yang mengambil inisiatif untuk menyambutnya, meskipun dia memiliki musuh di seluruh dunia, dia tidak berani terus menyembunyikan penampilannya. Mouji tidak menggunakan keinginan spiritualnya untuk melihat Gu Pingren. Sekarang setelah Gu Pingren melepaskan harta sihirnya yang tersembunyi, Mouji merasakan sesuatu yang familiar. Dalam waktu singkat, dia teringat dan berkata, Teman Dao Gu, kamu mirip dengan temanku, Gu Yong Kiao. Aku ingin tahu apakah. Kau tahu Yong Kiao, dia masih di sini. Di mana dia? Gu Pingren menjadi gelisah saat dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mouji. Mouji tertawa dan berkata, Seorang temanku menghentikan seorang kenalan. Ayo kita pergi ke sana dan melihatnya. Aku akan bercerita kepadamu tentang Yong Kiao nanti. Kehendak spiritual Mouji memindai bahwa Tian Hen telah menghentikan kultifator yang ingin membeli hukum Dao alam semesta. Dia tahu bahwa Tian Hen telah melakukan kesalahan. Adapun Tai Luan dan kawan-kawan, Mouji juga tahu bahwa jika dia tidak bertindak, Tian Hen tidak akan bisa menghentikan mereka. Saudara Mou, kau benar. Dibandingkan denganmu, aku hidup seperti anjing. Kun Yun bergegas mendekat. Nada suaranya sangat gelisah. Pada saat yang sama, dia bersuka cita dalam hatinya. Sebelumnya, ketika konferensi Sage Dao memaksanya, dia beruntung karena tidak mengkhianati Mouji. Kalau tidak, dia, Kun Yun, akan mati dengan mengerikan. 1227 Tuanku, King Yuan, Tai Luan, dan Yuan Jie terlalu kuat. Aku tidak mampu menghentikan mereka. Namun, aku berhasil menghentikan orang ini. Melihat Mouji tiba, Tian Hen bergegas maju dan berkata, Tian Hen adalah seorang Sage dan jelas bahwa dia telah memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, bahkan seorang Sage seperti Tian Hen memanggil Mouji sebagai Lord. Gu Ping Ren, yang mengikuti Mouji ke sini, sangat terkejut. Bahkan seorang Sage pun mengakui Mouji sebagai gurunya. Prestasi Mouji sungguh mengerikan. Mouji tahu bahwa Tian Hen tidak akan mampu menghentikan Tai Luan dan kawan-kawan, tetapi dia tidak keberatan. Pandangannya tertuju pada sarjana kurus ini. Dia adalah orang yang menawar hukum Dao Alam Semesta dalam konferensi Dao Sage ini. Orang ini diblokir oleh Tian Hen dan kultifasinya jelas lebih rendah dari Tian Hen. Melihat tatapan Mouji, cendikiawan ini buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuh, junior memberi hormat pada seniormu. Dia tidak menyebutkan hukum Dao Alam Semesta. Hukum Dao Alam Semesta ini ditukar dengan barangnya yang paling berharga. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Mouji tertawa dan berkata, Kau boleh pergi. Tian Hen salah. Kunjunganku ke konferensi Sage Dao tidak ada hubungannya denganmu. Sarjana konfusianisme yang kurus itu tertegun sejenak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkinkah pihak lain tidak menginginkan hukum Dao Alam Semesta padanya? Dia pasti tidak akan percaya bahwa Mouji tidak tahu bahwa dia memiliki hukum Dao Alam Semesta. Apakah kamu tidak menginginkan hukum Dao Alam Semesta? Biksu itu tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran. Mouji memahami dengan jelas apa yang dipikirkan oleh pihak lain, dan tertawa terbahak-bahak. Aku, Mouji, bukanlah orang yang hina dan munafik yang membiarkanmu pergi, lalu diam-diam mengejarmu untuk membunuhmu. Kalau aku mau pindah, kamu bisa pindah sekarang. Tidak perlu buka celana kalau kentut. Pada saat ini, Biksu kurus itu yakin bahwa Mouji tidak akan bertindak melawannya. Dia langsung teringat pada apa yang telah dilakukan Mouji sebelumnya. Dia merampas Tao Taipot karena Tao Taipot awalnya miliknya. Tao Taipot dirampas oleh konferensi Dao Sage. Selain merampas Tao Tipot, dia selalu mengikuti aturan dalam setiap pelelangan. Alasan mengapa dia menghentikan Kiang Mu adalah karena dia menggunakan barang untuk ditukar dengan Kitab Luo, bukan karena dia ingin mencurinya. Hukum Dao Reinkarnasi adalah sesuatu yang dibawanya. Tentu saja, dia tahu bahwa nilai hukum Dao Reinkarnasi lebih tinggi dari Kitab Luo. Dari kelihatannya, pihak lain benar-benar tidak bermaksud merampoknya. Sarjana konfusianisme kurus itu membungkuk dan berkata, Senior itu jujur dan adil. Junior ini malu. Junior ini akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan wilayah kekuasaan Tianhen. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berhenti dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wuji, Senior Mo, Junior punya surat giok di sini. Mungkin ini berguna bagi Senior. Kemudian, dia meninggalkan selembar batu giok dan dengan kilatan cahaya, dia menghilang ke dalam alam semesta yang luas. Mo Wuji tidak mempermasalahkannya. Hukum Dao Alam Semesta sangatlah berharga dan dia memiliki tiga di antaranya. Setelah menggunakan yang satu untuk menyatu dengan Mortal Halberg, dia masih memiliki dua hukum Dao Alam Semesta. Orang lain mungkin memandang benda ini sebagai harta karun namun dia tidak memandang hukum Dao Alam Semesta setinggi orang lain. Rekan Taois Gu, saya melihat rekan Taois Yong Xiao diubah menjadi patung batu di tingkat ketiga dunia rusak di luar dunia abadi. Saat itu, aku pernah menyelamatkannya. Bertahun-tahun kemudian, dia diburu oleh Raja Pemburu Jiwa di bawah naungan sage dunia bawah. Temanku dan aku membunuh Raja Pemburu Jiwa dan dia bahkan memberiku dua halaman kitab Luo. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Saat Mo Wuji berbicara, dia sudah meraih surat giok milik cendikiawan kurus itu. Suaranya tiba-tiba berhenti dan wajahnya langsung berubah jelek. Setelah itu, dia melangkah maju dan menghilang. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Tepat saat Tianhen dan kawan-kawan bertanya-tanya kemana Mo Wuji pergi, Mo Wuji kembali. Ia menyerahkan surat giok itu kepada Tianhen dan berkata, Tianhen, ini tempat yang ingin aku tuju. Ketika saya melangkah keluar, saya merasakan bahwa tempat ini jelas bukan tempat yang baik. Pergilah ke Sekte Fana Dunia Dewa Sekarang dan beritahu Tong Ming, Huanti dan kawan-kawan kemana aku ingin pergi. Lalu, kalian semua bisa datang dan membantuku. Sebelum dia selesai berbicara, Mo Wuji mengambil sebuah jimat dan menyerahkannya kepada Tianhen. Ini adalah jimat penghancur dunia. Suruh Huanti pergi ke dunia abadi untuk mengambil Menara Dewa. Setelah Tianhen menerima jimat itu, Mo Wuji pun pergi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menunggu Tianhen mengucapkan sepatah katapun. Lokasi halaman terakhir kitab luo terukir pada surat giok yang diberikan biksu itu kepadanya. Halaman kitab luo itu dilindungi oleh seorang wanita. Meskipun biksu itu tidak mengukir penampilan Suyin, Mo Wuji tahu bahwa itu pasti Suyin. Dia tidak mengerti mengapa Suyin akan tersapu oleh turbulensi spasial. Namun, dia tahu bahwa bahkan seorang ahli di lingkaran besar tahap kuasa sage tidak akan berani memasuki turbulensi spasial seperti ini begitu saja. Pada saat yang sama, ia memiliki firasat bahwa tempat yang dimasuki Suyin akan sangat berbahaya. Seperti ada mulut besar yang menunggunya. Atau mungkin, mulut itu sengaja menunggunya untuk masuk. Namun, tidak peduli betapa berbahayanya itu, Mo Wuji tidak akan menyerah. Karena dia merasakan adanya bahaya, dia kembali memberitahu Tianhen agar menunggu Tianhen menemukan Huanti. Selama Huanti menyatu dengan Menara Dewa, termasuk Tong Ming, ia akan mendapatkan bantuan dari tiga orang bijak. Itu sama saja dengan memberinya kesempatan tambahan untuk bertahan hidup. Di aula sage domain tak terbatas, sage luo su, sage king yuan, sage tai luan, dan sage fo ti duduk di tempat tinggi. Di sebelah kiri mereka, ada lebih dari sepuluh orang. Dari keempat Dao Monarch, Dao Monarch Grand Desert dan Dao Monarch Darkest hadir. Meng Ye dari tiga kultifator bebas, Kaisar Dewa Hengzuo, Kaisar Dewa Mingyue, Tao Tai dan Gui Gu dari dua belas Kaisar Dewa. Selain mereka, ada hampir seratus Dewa utama atau Dewa sebagian dengan tahta Dewa yang duduk di aula tengah. Suasana di aula itu sangat hikmat. Setelah tatapan sage luo su menyapu semua orang, dia berbicara terlebih dahulu. Mereka yang telah mendapatkan kembali tahta Dewa dan kekuatan mereka, siapa lagi yang tidak ada di sini. Seorang pria seukuran bola berguling keluar dan berkata dengan hormat. Empat orang bijak, kolam biarawati bijak telah meledak dan biarawati bijak telah menghilang. Salah satu dari empat Raja Dao, Raja Dao Sungai Kuning, pergi bersama Mouji dan bahkan secara terbuka berurusan dengan Raja Dao kolam emas. Di antara Dewa Utama, Kun Yun, Jie Heng dan yang lainnya sangat dekat dengan Mouji. Mereka seharusnya bekerja sama. Pria yang seperti bola ini berbicara dengan lancar. Dalam waktu kurang dari satu menit, dia telah menjelaskan dengan jelas keberadaan semua tahta Dewa Utama. Keempat orang bijak itu memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Terutama Sage Tai Luan. Belum lama ini, dia bertengkar hebat dengan Luosu dan kawan-kawan. Karena Luosu dan kawan-kawan tidak mempercayai kata-katanya, mereka pun ditipu oleh Mouji. Kalau tidak, Mouji pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Sage. Dia pasti sudah dibunuh oleh mereka berempat. Foti berdiri dan berkata, Saudara Dao, sekarang setelah retakan muncul di domain dunia, kita sudah bisa pergi ke dunia dewa. Mengapa Saudara Luosu tidak pergi dan mencuri takdir alam dewa terlebih dahulu, baru kemudian alam dewa? Luosu melambaikan tangannya dan berkata, urusan alam dewa sudah menjadi urusan sekunder sekarang. Sebelum kita menyingkirkan Mouji itu, tidak ada gunanya pergi ke alam dewa. Setelah itu, tatapannya menyapu semua orang. Dia mencoba yang terbaik untuk memperlambat nadanya saat dia berkata, Mouji mungkin telah membuktikan Grand Dao nomor satu di alam semesta. Ketika dia berada di tahap kuasa Sage, dia mampu melarikan diri dari pengepungan lima Sage. Sekarang setelah dia membuktikan Dao Sagenya, meskipun kita lebih unggul dalam jumlah, kita mungkin masih akan membiarkannya lolos jika kita tidak merencanakannya dengan baik. Tai Luan dan King Yuan tentu tahu bahwa Luosu berusaha menutupi wajah mereka. Membiarkan Mouji melarikan diri. Keke, kalau sudah waktunya, mereka mungkin akan jadi orang yang kabur. Namun, Tai Luan sangat jelas bahwa jika mereka tidak bekerja sama, tidak akan ada lagi seorang petapa singgah sana dewa di alam semesta. Dia menyelah, Meskipun King Yuan dan aku tidak menggunakan kekuatan penuh kami selama konferensi Sage Dao, aku berani mengatakan bahwa bahkan jika kami melakukannya, jika beberapa dari kami tidak sependapat, Mouji mungkin benar-benar dapat melarikan diri. Saya harap semua orang di sini dapat bersumpah bahwa ketika saatnya tiba, kami akan menggunakan kekuatan penuh kami, kami pasti tidak akan. Orang bijak Tai Luan, tiba-tiba sebuah suara menyelap perkataan Tai Luan. Setelah itu, seorang pria botak berkulit putih berdiri. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Sage, tetapi dia malah diganggu oleh seorang kaisar dewa. Tai Luan menjadi marah. Di permukaan, dia masih tersenyum saat berkata, jadi itu kaisar dewa Hengzuo. Aku ingin tahu apakah kaisar dewa Hengzuo punya sesuatu untuk dikatakan. Hengzuo mengepalkan tangannya dan berkata, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa pergi bersama kalian untuk saat ini. Aku harap para Sage bisa memaafkanku. Hahaha, Tai Luan tertawa kecil. Di matanya, Hengzuo sudah menjadi orang mati. Setelah tertawa, tatapannya menyapu wajah semua orang, siapa lagi yang punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dao Monarch Darkestku Xinren menggertakkan giginya. Ia juga berdiri dan berkata, orang bijak, aku belum pulih dari luka-lukaku. Aku ingin memulihkan diri untuk sementara waktu. Bagus sekali, kalau begitu kalian semua bisa mati. Tai Luan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan meraih Hengzuo. Hengzuo tampaknya telah menduga bahwa Tai Luan akan menyerang. Dia membuka tangannya dan melemparkan akar pohon putih. Setelah akar pohon putih itu terlempar keluar, hukum dao di seluruh aula langsung terbelah menjadi dua. Ledakan. Cahaya putih tak terbatas berbenturan dengan jejak tangan Tai Luan. Jejak tangan Tai Luan langsung menghilang. Akar pohon Hengzuo berubah menjadi hukum dao putih, melindungi Hengzuo di tengah. Surga mengukur akar pohon. Tai Luan menghirup udara dingin. Hengzuo tidak hanya memperoleh akar pohon pengukur langit, dia bahkan menjadi seorang sage. Tidak heran dia tidak takut pada mereka berempat. Of. Hampir pada saat yang sama ketika Tai Luan dan Hengzuo menyerang, dao monark Darkest Ku Xinren berubah menjadi kabut darah. Luosu menarik tangannya. Dialah yang membunuh Ku Xinren. Selamat tinggal. Ekspresi Hengzuo bahkan tidak berubah saat dia berbalik dan pergi. Kalau orang lain, dia pasti tidak akan menyinggung keempat orang bijak itu. Dia sangat menyadari kekuatan Mouji. Sebelumnya, dia menduga bahwa Mouji belum menjadi seorang sage. Sekarang setelah Mouji melangkah ke tahap sage, dia tidak ingin menyinggung Mouji. Sebenarnya, akar pohon pengukur langitnya adalah hadiah dari Mouji. Jika Mouji ingin merebut akar pohon pengukur langitnya, dia bahkan tidak akan punya kesempatan. Di alam semesta ini, orang yang paling dia, Hengzuo, takuti tidak diragukan lagi adalah Mouji. Luosu dan tiga orang lainnya menatap Hengzuo dengan ekspresi muram. Mereka tidak menyerang, atau mungkin mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan Hengzuo, yang memiliki akar pohon pengukur langit. KK, kamu mau pergi? Cepat kembali ke tempat asalmu. Tepat saat Hengzuo mencapai pintu, sebuah telapak tangan besar menamparnya. 1228 Bahkan tanpa akar pohon pengukur surga, Hengzuo tetaplah seorang ahli yang sebanding dengan seorang bijak. Akan tetapi, terhadap bekas telapak tangan ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditampar balik. Hukum wilayah kekuasaannya sangat lemah dalam menghadapi jejak telapak tangan ini. Semua orang di aula, termasuk Luosu dan tiga orang bijak lainnya, berdiri dan menatap kaget pada pria yang datang ini. Luosu berteriak kaget. Dia mengenali orang ini, itu adalah Luosu. Dulu, Luosu sudah lebih kuat dari mereka. Sekarang, Luosu tampaknya telah mencapai level yang sama sekali baru. Luosu dan kawan-kawan semuanya terkejut. Setelah Mouji terluka parah, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang Luosu terluka parah, kekuatannya juga meningkat pesat. Mungkinkah kekuatan mereka tetap stagnan karena mereka tidak terluka parah? Kamu Luosu. Hengzuo menjadi tenang. Akar pohon pengukur langit melayang di atas kepalanya. Jelas, dia siap menyerang kapan saja. Kau takut pada Mouji itu. Itulah sebabnya kau tidak berani bergandengan tangan dan menyerangnya, kan? Luosu tidak terus menyerang Hengzuo. Sebaliknya, dia menatap Hengzuo dengan dingin. Meskipun Luosu tidak menyerang, Hengzuo masih bisa merasakan bahaya. Bahaya ini adalah jika dia mengatakan satu kata yang salah, dia akan menghadapi kekuatan penuh Luosu. Dengan kekuatannya, dia dapat lolos dari tangan Luosu dan kawan-kawan, tetapi dia yakin bahwa dia tidak akan dapat lolos dari Luosu. Saat memikirkan hal ini, Hengzuo mengepalkan tinjunya dan berkata, Teman Dao Luosu, aku memang takut pada Mouji. Ini karena aku tahu seberapa kuat dia. Namun, sekarang situasinya berbeda. Jika Daoyou bergabung dengan kita untuk menyerang Mouji, aku, Hengzuo, tentu saja tidak akan mundur. Itulah kata-kata tulus Hengzuo. Hanya dari jejak telapak tangan Luosu, dia tahu bahwa Luosu lebih kuat dari Mouji. Bersama Luosu, empat orang sage, dirinya, seorang ahli yang sebanding dengan seorang sage, dan lebih dari sepuluh Dao Monarch dan God Emperor, Mouji tidak akan memiliki kesempatan, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Itu yang terbaik. Luosu melirik Hengzuo. Lalu, tatapannya tertuju pada Luosu dan kawan-kawan. Teman Dao Luosu melihat tatapan Luosu tertuju pada mereka, Luosu dan rekan-rekannya serentak mengepalkan tangan mereka. Jika sebelumnya, mereka mungkin bergandengan tangan untuk menyerang Luosu. Tetapi setelah melihat tindakan Luosu, Luosu dan kawan-kawan tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghentikannya. Terlebih lagi, musuh terbesar mereka saat ini bukanlah Luosu melainkan Mouji. Aku punya cara untuk memancing Mouji ke tempat yang berbahaya. Begitu Mouji terpancing ke sana, kita bisa bergabung untuk menyerangnya. Dia pasti akan mati, kata Luosu dengan tenang. Ketika mendengar perkataan Luosu, Luosu dan kawan-kawan saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekalipun mereka siap bergabung untuk menghadapi Mouji, mereka tahu betul bahwa mereka mungkin bisa melukai Mouji dengan serangan diam-diam. Namun, peluang membunuh Mouji sangat tipis. Sekarang setelah Luosu bergabung dalam keributan, kemenangan mereka pada dasarnya sudah terjamin. Jika benar apa yang dikatakan Luosu dan Mouji terjebak, maka mereka pasti menang. Luosu tampaknya tahu bahwa Luosu dan kawan-kawan akan setuju dengan sarannya. Ia berkata pelan, Mouji punya harta yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya menginginkan hukum Dao darinya. Aku tidak menginginkan yang lain. Tidak, Tailuan tiba-tiba berdiri. Hal yang paling berharga pada Mouji adalah hukum Daonya. Jika kamu menginginkan semua hukum Daonya, apa yang kita inginkan? Haha, Luosu mengangkat kepalanya dan terkekeh. Dia menunjuk Tailuan dengan nada meremehkan dan berkata, bukannya aku meremehkan kalian. Tanpa aku, bahkan jika kalian semua menyerang Mouji bersama-sama, kalian tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Mouji. Di sisi lain, bahkan tanpa bantuanmu, aku masih bisa membunuh Mouji. Hanya saja akan lebih aman jika ada kalian di sekitarku. Lagi pula, tahukah kamu di mana Mouji sekarang? Aku juga tidak tahu di mana Mouji berada. Namun, aku punya cara untuk membawanya ke suatu tempat. Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa Luosu benar. Tanpa Luosu, peluang mereka untuk menghentikan Mouji sangatlah kecil. Jika mereka menambahkan Luosu, maka segalanya akan benar-benar berbeda. Alasan lainnya adalah mereka tidak tahu di mana Mouji berada. Teman Dao Luo, seseorang hanya dapat menggabungkan satu hukum Dao Alam Semesta. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak teman Dao, kata Luosu dengan sopan. Dia mengatakan kebenaran. Sebelum bencana alam datang, mustahil untuk menggabungkan bahkan satu hukum Dao Alam Semesta. Setelah bertahun-tahun, tidak satu pun dari empat sage dari domain tanpa batas mampu menggabungkan satu hukum Dao Alam Semesta. Akhirnya, hukum Dao Alam Semesta ini direbut oleh Mouji. Melihat bencana akhir dunia akan segera tiba, siapapun yang memperoleh hukum Dao Alam Semesta ini akan dapat maju lebih jauh. Luo mencibir namun dia tidak menjelaskan. Saat itu, dia memang berpikir bahwa dia hanya bisa menggabungkan satu hukum Dao. Jadi, dia menggabungkan hukum Dao ke-9 dari Alam Semesta dan menggunakan delapan lainnya untuk melatih delapan orang bijak. Pada akhirnya, dia tidak berhasil. Di bawah bencana alam, dia tidak hanya hampir menghilang, dia bahkan kehilangan delapan hukum Dao Alam Semesta. Kali ini, hukum Dao Fana Mouji melukainya dengan parah. Namun, hal itu memungkinkannya untuk memperoleh beberapa wawasan tentang hukum Langit dan Bumi. Baik makhluk abadi maupun manusia, selama ia ada di Langit dan Bumi, pasti ada alasan di baliknya. Dengan demikian, setelah dia terluka parah, dia menyatu dengan hukum Dao Alam Semesta yang lain. Setelah dia menyatu dengan dua hukum Dao Alam Semesta, kekuatannya meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, dia sekarang jauh lebih kuat. Setelah menyatu dengan dua hukum Dao Alam Semesta, Mouji juga memperoleh wawasan tentang Dao Besar yang menjadi miliknya. Selama dia bisa menyatu dengan sembilan hukum Dao Alam Semesta, dia akan mampu melepaskan diri dari belenggu pedang keberuntungan. Dia akan mampu melangkah keluar dari tahap sage dan memasuki tahap yang sama sekali baru. Jika dugaannya masuk akal, maka di Alam Semesta yang luas ini, hanya ada satu orang yang dapat mencapai tahap baru ini. Orang itu adalah orang yang menyatu dengan sembilan hukum Dao Alam Semesta. Luo berkata dengan lemah, sembilan hukum Dao ini awalnya milikku. Memang benar aku tidak membutuhkannya. Meskipun demikian, saya tetap akan memberikan penghargaan kepada bawahan saya di masa yang akan datang. Tentu saja, jangan berpikir bahwa sembilan hukum Dao Alam Semesta adalah hal yang paling berharga pada Mouji. Pedang kunwu ada pada orang ini. Kalau tidak salah, orang ini seharusnya memiliki set lengkap kitab Luo dan Darkwood yang masih hidup. Mendengar kata-kata Luo, semua orang, termasuk Luo Su, menghirup udara dingin. Ini karena mereka tahu bahwa Mouji masih memiliki Tao Taipot dan seni penghancuran besar. Bukankah orang ini terlalu kaya? Melihat keserakahan di mata semua dewa bertahta, termasuk keempat orang bijak, Luo melanjutkan, ini bukan satu-satunya yang dimilikinya. Berdasarkan energi yang kurasakan, orang ini seharusnya masih memiliki pelat waktu. Mungkinkah banyak hal tidak cukup untuk kalian semua? Haruskah kalian merebut hukum Daoku? Mundur selangkah, selain aku, siapa di antara kalian yang bisa membuka dunia Mouji? Ini juga karena Mouji jarang menggunakan jimat Sagedao. Jika dia menggunakannya, Luo mungkin bisa mendeteksinya. Luo Sudan yang lainnya saling bertukar pandang dan berkata serempak, kalau begitu, kita akan bergabung dengan Dao Friend Luo. Mouji mungkin memiliki banyak harta karun, tetapi bagi keempat orang bijak, harta karun yang paling penting tetaplah hukum Dao Alam Semesta. Jelas tidak realistis untuk membahas distribusi hukum Dao Alam Semesta dengan Luo sekarang. Mereka hanya bisa membahas pembagian jimat Sagedao setelah mereka bergabung untuk membunuh Mouji. Luo sangat puas. Dia tidak menyangka bahwa kedua wanita yang dia penjarakan dengan santai saat itu akan menjadi inti pembunuhan Mouji. Ini benar-benar pohon willow yang tidak disengaja yang tumbuh menjadi bayangan. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan aura Mouji pada Kitab Luo di Chen Suyin. Dia tidak merebut Kitab Luo bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi karena dia ingin menjaga Chen Suyin tetap hidup untuk memikat Mouji. Saat itu, dia tidak tahu kalau Mouji cukup kuat untuk melukainya. Alasan mengapa dia memenjarakan Chen Suyin adalah karena dia tidak senang dengan Mouji. Mouji tidak hanya merampas pedang kunwu miliknya, dia bahkan membunuh salah satu roh pedangnya di penjara pedang. Meskipun roh pedang itu berniat memberontak, Mouji tidak punya kualifikasi untuk membunuhnya. Suyin, apakah kamu tidak merasa ada yang salah dengan tempat ini? Kuyu tiba-tiba berhenti berkultifasi. Dia berdiri dan menghentikan kultifasi Chen Suyin. Chen Suyin menganggup dan berkata, ruang di sini mirip dengan ruang purba kita. Tidak ada jalan keluar, kecuali seseorang masuk dari luar. Ai, kalau aku tahu ini akan terjadi, aku akan tetap tinggal di ruang purba itu. Kita berdua sungguh tidak beruntung. Kita selalu berakhir di tempat yang tidak bisa kita tinggalkan. Kuyu menggelengkan kepalanya, Suyin, ku rasa kita mendarat di sini bukan secara tidak sengaja. Chen Suyin menatap Kuyu dengan ragu, ahli itu bahkan tidak repot-repot membunuh kita. Dia dengan santai melemparkan kita ke tempat ini. Bagaimana mungkin kita tidak mendarat di sini secara tidak sengaja? Kuyu berkata, saya memiliki kisi dewa purba. Saya secara alami peka terhadap bahaya. Saya terus merasa bahwa ahli itu tidak asal melempar kita ke sini. Sebaliknya, dia sengaja melempar kita ke sini, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang datang. Lagipula, saya merasa kita hanya bisa masuk ke tempat ini dan tidak bisa keluar. Begitu kita masuk, kita pasti tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Chen Suyin tercengang. Dia langsung berkata, kakak Kuyu, maksudmu ada yang ingin memanfaatkan kita untuk berkomplot melawan orang yang ingin menyelamatkan kita. Memang seharusnya begitu, kata Kuyu dengan serius. Chen Suyin masih tidak berani mempercayainya, saudari Kuyu, tetapi siapa yang akan datang ke sini untuk menyelamatkan kita? Terlebih lagi, kekuatan kita telah meningkat begitu cepat. Bahkan jika itu adalah teman-teman kita, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk datang ke sini untuk menyelamatkan kita, kan? Hanya ada satu orang yang bisa. Jika dia tahu kau ada di sini, aku khawatir dia tidak akan peduli dengan hidupnya untuk datang ke sini. Wu Ji, sebelum Kuyu selesai berbicara, Chen Suyin berteriak dengan cemas. Dia segera berdiri dan mulai panik. 1229. Ku Anda menatap kosong pada Chen Suyin Wu Ji. Ketika Chen Suyin melihat Kuyu menatapnya, dia berkata dengan canggung, kakak Kuyu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku adalah istri Mo Wu Ji. Hanya itu, hanya itu. Chen Suyin tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Kuyu. Kuyu pernah berkata bahwa orang yang disukainya adalah Wu Ji. Jika dia mengungkapkannya, semua orang akan merasa canggung. Wajah Kuyu memerah. Jika ada lubang di tanah tempat dia bisa bersembunyi, dia pasti akan bersembunyi di sana. Dia telah menyatakan cintanya kepada Mo Wu Ji lebih dari sekali, dan itu dilakukan di depan istri Mo Wu Ji, Chen Suyin. Jika dia berada di posisi Chen Suyin, dia tidak akan suka jika ada wanita yang terus-menerus mengatakan bahwa dia menyukai suaminya. Namun, dia dan Chen Suyin telah terkunci bersama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang bisa dikatakan telah dikatakan. Keduanya saling bergantung. Mereka terus-menerus menghadapi ancaman kematian. Apalagi yang tidak bisa mereka katakan. Maaf, Suyin, aku Kuyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Chen Suyin berinisiatif untuk memegang tangan Kuyu dan berkata, Kakak Kuyu, kamu sudah banyak membantuku. Kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak akan bisa membaik secepat ini. Aku tidak memiliki guru saat berkultivasi. Selalu kau yang datang untuk membimbingku. Chen Suyin tidak salah. Lagipula, Kuyu berasal dari sekte besar di alam dewa. Pemahamannya tentang kultivasi jauh lebih baik daripada kultivator nakal seperti Chen Suyin. Suyin, jangan salah paham. Aku dan Wuji. Tidak, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan kakakmu. Dia memberi kukisi dewa primal karena dia tidak suka berhutang pada orang lain. Chen Suyin berkata dengan lebih lembut, Kakak Kuyu, aku secara alami memahami karakter Wuji. Dia adalah orang seperti itu. Lagipula, kita sudah saling bergantung selama ini. Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Sekarang, saya hanya bisa berharap Anda terlalu banyak berpikir. Kami benar-benar datang ke sini secara kebetulan, dan bukan karena jebakan. Mendengar perkataan Chen Suyin, Kuyu sejenak melupakan kecanggungannya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak demikian. Alasan mengapa kita bisa memasuki ruang purba sebelumnya pasti karena Bunga Paramita. Kalau tidak, kita tidak akan secara kebetulan memasuki ruang purba dan bahkan melihat hukum Dao Ungu yang mengerikan itu. Ada apa? Chen Suyin bertanya dengan cemas saat melihat Kuyu berhenti berbicara. Pada saat ini, ekspresi Kuyu sudah kembali normal. Dibandingkan dengan Mouji yang akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka, apa sedikit kecanggungan ini? Dia menghela nafas dan berkata, sekarang aku yakin, orang itu sedang mencoba untuk memikat saudara Mou ke sini. Kenapa? Chen Suyin bertanya tanpa sadar. Kuyu berkata, orang kuat seperti itu bisa melemparkan kita ke dalam kehampaan tak berujung hanya dengan sehelai hukum Dao Elemen Dewa. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kisi Dewa Primal dan Kitab Luo milikku di tubuhmu? Kalau aku tidak salah, Kitab Luo milikmu pasti diberikan kepadamu oleh saudaramu. Jika orang lain, Kuyu tidak akan berani menebak seperti itu. Bahkan rekan Dao terbaik pun tidak akan memberikan sesuatu seperti Kitab Luo. Namun, hal itu mungkin tidak berlaku bagi Mouji. Jika Mouji dapat memberinya kisi Dewa Primal, berapa nilai satu halaman Kitab Luo? Wajah Chen Suyin berubah drastis. Saudari Kuyu, Kitab Luo milikku benar-benar diberikan oleh Mouji. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia juga mengerti bahwa hadiah Mouji pasti berisi energi kehendak Dao Mouji. Orang awam mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi bagaimana mungkin seorang ahli yang dengan santai membawa mereka ke sini tidak dapat merasakannya? Wajah Kuyu juga dipenuhi kekhawatiran. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia memiliki kisi Dewa Primal, dia hanya bisa merasakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini seperti penjara surga dan bumi. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari penjara ini. Melihat ekspresi Kuyu, Chen Suyin tahu bahwa Kuyu tidak tahu apa-apa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi tenang. Kakak Kuyu, jika terjadi sesuatu pada Wuji, aku akan mengikutinya. Kuyu tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sudah memutuskan. Jika sesuatu terjadi pada Wuji saat dia datang untuk menyelamatkan mereka, dia akan mengikutinya. Terlepas dari apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Saat dia memikirkan hal ini, rasa canggung di hatinya berkurang drastis. Dia mengesampingkan pikirannya dan bertanya, Suyin, bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu bertemu Wuji? Tentu saja bisa. Chen Suyin tampaknya tahu apa yang dipikirkan Kuyu. Karena dia tidak berdaya, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Mau Wuji berhenti. Huruf diok biksu itu sangat akurat. Di depannya ada pusaran air berwarna merah kecoklatan. Para ahli yang telah berkultifasi hingga tahap kuasa sage akan memiliki firasat akan adanya bahaya. Saat Mau Wuji berdiri di sini, dia bisa merasakan ancaman. Begitu dia memasuki pusaran air ini, dia pasti tidak akan bisa keluar. Jika kultifator lain merasakan adanya bahaya, mereka akan seperti biksu itu dan mundur. Namun, Mau Wuji tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Chen Suyin ada di sini. Jika dia mundur, maka tidak akan ada yang bisa membawa Chen Suyin keluar. Kemauan spiritual biasa tidak akan mampu menembus pusaran air ini. Namun, selain kemauan spiritual, Mau Wuji juga memiliki mata spiritual. Saat ini, Mau Wuji telah melangkah ke tahap sage. Mata spiritualnya dapat langsung menembus pusaran air yang tidak dapat ditembus oleh kehendak spiritual. Seketika, dia melihat segel Rune Dao yang padat. Meskipun Mau Wuji berada di tahap sage, mata spiritualnya masih terasa sedikit pusing saat mendarat di segel Rune Dao ini. Dalam waktu kurang dari dua jam, Mau Wuji menarik kembali keinginan spiritualnya. Dia menutup matanya dan mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa ada seseorang yang mencoba membujuknya ke tempat ini. Rune Dao yang padat ini merupakan susunan perangkap primordial. Ini telah ada sejak awal kekacauan primordial. Dapat dikatakan bahwa ini adalah susunan perangkap tingkat tertinggi di seluruh alam semesta. Begitu seseorang masuk, pada dasarnya tidak akan ada kemungkinan untuk keluar. Jika dia masuk, maka tidak ada yang perlu melakukan apapun. Dia tidak akan bisa keluar. Susunan perangkap ini awalnya merupakan eksistensi tingkatan tertinggi di seluruh alam semesta. Meskipun Mau Wuji yakin bahwa Chen Suyin berada dalam perangkap primordial ini, dia tidak terburu-buru untuk masuk. Dia mengeluarkan timplate miliknya dan duduk bersilah di luar pusaran air ini. Dia terus-menerus mencoba menyimpulkan perangkap purba yang padat ini. Sekalipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami Rune Dao ini, dia harus menemukan jalan keluar. Dengan berputarnya pelat waktu, setahun telah berlalu di dunia luar tetapi Mau Wuji telah menyimpulkan seratus tahun. Seratus tahun baru saja berlalu ketika Mau Wuji tiba-tiba berdiri. Ia menyimpan timplate miliknya dan mulai memasang arai Rune. Dengan pengetahuannya tentang arai Dao, dia membutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk sepenuhnya memahami Rune Dao alami ini dan membuka perangkap primordial ini. Bahkan jika dia menggunakan timplate, dia akan membutuhkan waktu seribu tahun. Namun, Mau Wuji tidak bisa menunggu selama itu. Dia samar-samar merasakan bahwa dia perlu membawa Chen Suyin pergi sesegera mungkin. Kalau tidak, saat bencana kiamat tiba, dia tidak akan mempunyai kesempatan bertemu Chen Suyin lagi. Kau benar-benar diselamatkan oleh kakak Mo dari kolam abadi kondensasi jiwa. Ketika mendengar Chen Suyin menyebutkan bahwa Mau Wuji memasuki kolam abadi kondensasi jiwa, Ku Yu berseru kaget. Dia bahkan mulai mengagumi keberuntungan Mau Wuji. Sungguh sebuah keajaiban bahwa Mau Wuji mampu keluar hidup-hidup setelah memasuki kolam abadi kondensasi jiwa dan alam baka. Jika seorang ahli dari dunia bawah mengetahui hal itu, jiwanya akan hancur. Pada saat ini, Chen Suyin dan Ku Yu berhenti berkultivasi. Mereka sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Mereka mungkin juga menunggu Mau Wuji datang dan kemudian pergi bersama. Beberapa hari kemudian, setelah Mau Wuji memasang batasan terakhir, dia tidak ragu untuk melangkah ke dalam turbulensi Sky Raffin. Pada saat dia memasuki deretan runedau yang padat, Mau Wuji mengeluarkan Mortal Halbert miliknya. Mortal Halbert berubah menjadi tombak raksasa yang panjangnya ribuan meter. Ia diletakkan secara horizontal di luar susunan runedau ini, sementara Mau Wuji memasuki susunan tersebut. Saat Mau Wuji melangkah masuk ke dalam formasi, Luo, yang berada jauh di domain tanpa batas, tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelum ada yang sempat bertanya, Luo terkekeh. Aku masih memikirkan cara untuk memberitahu Mau Wuji agar mengirimnya ke kematiannya. Aku tidak menyangka dia akan menerima berita secepat itu dan mengambil inisiatif untuk memasuki tempat itu. Dari kelihatannya, hubungannya dengan kedua semut itu tidak sederhana. Luo sudah meramalkan bahwa ini tidak mudah. Biasanya, orang bisa begitu saja memberikan kitab Luo. Ah, keempat orang bijak berdiri dengan gembira. Bahkan Hengzuo pun berdiri dengan gembira. Meskipun dia tidak ingin menyinggung Mau Wuji, dia sekarang berada di pihak yang sama dengan Luo. Mau Wuji memasuki perangkap Luo adalah hal yang bagus bagi mereka. Luo selalu berkata dengan cemas, Teman Dao Luo, cepatlah dan halangi dia. Jangan biarkan dia lolos. Hahaha, Luo terkekeh. Dia mengalihkan pandangannya ke Luo Su dan kawan-kawan, melarikan diri. Selama kita memasuki tempat itu, tidak seorang pun akan bisa melarikan diri. Karena tempat itu adalah susunan primordial yang dipenuhi dengan Rune Dao Penciptaan. Bisa dikatakan itu adalah susunan nomor satu di alam semesta. Bagaimana kita bisa lolos? Kita hanya perlu pergi dan menangkap seekor kura-kura dalam toples. Bukankah itu berarti kita tidak akan bisa mendapatkan barang-barang Mau Wuji? Kaisar Dewa Gui Gu bertanya dengan khawatir. Dia hanya menginginkan satu hal, yaitu penyusutan bumi milik Mau Wuji. Dia mendengar bahwa Retsrinking milik Mau Wuji bahkan lebih mengesankan daripada miliknya. Hal ini menyebabkan hatinya terbakar dengan gairah yang tak tertandingi. Luo berkata dengan bangga, Jika kalian, kalian tentu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang-barangnya. Tapi aku berbeda. Selama kau mendengarkan rencanaku, aku jamin aku tidak akan meninggalkan satupun kristal dewa pada Mau Wuji. 1230 Apa yang terjadi selanjutnya? Kuyu asik dengan ceritanya. Melihat Chen Suyin tidak berbicara lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chen Suyin tampak linglung saat dia menatap ke belakang Kuyu. Pada saat ini, sepertinya apa yang ada di belakang Kuyu adalah hal yang paling penting. Saat Mau Wuji masuk, hatinya hancur. Dia benar-benar tidak dapat terhubung dengan dunia fananya. Tidak hanya itu, hukum kekuatan daunnya juga sangat ditekan di sini. Namun, Mau Wuji segera menyingkirkan semua pikiran itu. Ia melihat wajah cantik dengan air mata mengalir di wajahnya. Alisnya sama seperti saat pertama kali dia melihatnya. Meskipun air matanya terus mengalir, air matanya tidak dapat menutupi matanya yang begitu jernih sehingga dapat melihat lubuk hatinya. Hidungnya yang seperti giyok seindah lukisan yang paling sempurna, tanpa satu pun cacat. Wuji. Chen Suyin bergumam. Dia tidak ingin melakukan apapun selain menerkam Mauji dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah lelah menunggu dan mencarinya. Dia ingin bertanya mengapa dia pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa untuk mencari jiwanya, yang menyebabkan dia tidak dapat menemuinya selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mengulanginya lagi, dia lebih suka memejamkan mata dan menemani Mauji setiap hari daripada berpisah selama puluhan ribu tahun. Meskipun dia tidak memiliki jiwa, dia dapat merasakan bahwa dia ada di sisi Mauji. Namun, tubuhnya lemah dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Meskipun dia sudah berada di Dewa Persatuan Level 7, dia masih belum bisa berdiri. Kuyu perlahan menoleh. Dia melihat Mauji berjalan mendekat dari kehampaan. Rasanya seperti mimpi. Orang yang mereka bicarakan muncul di hadapan mereka. Rasa getir dan mengasihani diri sendiri membuncah di hatinya. Kuyu tidak menyapa Mauji. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mundur. Jika dia bisa meninggalkan tempat ini, dia akan meninggalkannya sejauh yang dia bisa. Dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat baginya untuk berada di sini. Dia sudah tidak berguna lagi. Wuji, Chen Suyin akhirnya berdiri. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju, Mauji sudah berdiri di depannya. Mauji tampak ingin mengulurkan tangannya untuk memeluk Chen Suyin. Namun, tangannya terhenti. Sebelum dia menemukan Chen Suyin, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia menemukan Chen Suyin, dia tahu bahwa Chen Suyin telah mempunyai istri. Han Kingru masih berkultivasi di dunia fana ketika Chen Suyin muncul di depannya. Dulu, dia pikir dia bisa menangani masalah antara Han Kingru dan Chen Suyin. Tapi sekarang, dia tahu dia tidak bisa. Wuji, Chen Suyin menerkam kepelukan Mauji tanpa ragu, air matanya langsung membasahi bahu Mauji. Dia telah menantikan hari ini sejak lama. Maafkan aku, Suyin. Mauji bisa merasakan kata-katanya sedikit serak. Selain kenyataan bahwa dia tidak dapat menemukan Chen Suyin sampai hari ini, dia merasa semakin bersalah terhadap Chen Suyin. Namun, dia tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada Chen Suyin. Bisakah dia memberitahu Chen Suyin bahwa jika dia menolak Han Kingru saat itu, Han Kingru tidak akan bisa hidup lagi. Dengan kata lain, apakah dia sama sekali tidak menyukai Han Kingru? Chen Suyin sama sekali tidak mendengar perkataan Mauji. Hatinya dipenuhi kegembiraan, dan tubuhnya terasa panas. Pikirannya dipenuhi dengan semua hal yang baru saja dia katakan kepada Kuyu tentang Mauji. Setiap hal dan setiap kalimat akan membuatnya mengingatnya berkali-kali. Suatu ketika, dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan segalanya demi berkultivasi. Adapun cinta antara pria dan wanita, di matanya, itu seperti butiran salju yang jatuh dari terik matahari. Dari saat itu muncul hingga saat itu menghilang, hanya butuh waktu sekejap. Dia adalah wanita tercantuk di istana pencari surga, atau bahkan di seluruh Zensing. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menerima pengejaran siapapun, dia juga tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pendamping Dao. Sampai hari dia melihat Mauji, sampai hari dia berinteraksi dengan Mauji, sampai hari dia jatuh cinta pada Mauji. Karena rasa syukur dan bersalah, dia membantu Mauji menghalangi paku yang mematikan. Karena dia mencintai Mauji, dia mulai membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk membawa Mauji melintasi angkasa. Dia mulai menjelajahi alam semesta yang luas untuk mencari Mauji. Cintanya berbalas. Hanya Mauji yang memasuki gerbang angin berduri untuk menyelamatkannya. Hanya Mauji yang mencari bunga hati dunia bahwa untuk memasuki kolam abadi pengembunan jiwa untuk memadatkan jiwanya. Hanya Mauji yang mau datang ke tempat yang begitu putus asa untuknya. Dia sudah mengerti bahwa jika ada keabadian di alam semesta, itu bukanlah Dao, tetapi cinta. Dao memiliki jejaknya, tetapi cinta tidak memiliki jejak. Yang ada hanyalah keabadian. Itu memang susunan perangkap purba. Berdiri di depan jurang langit berwarna merah kecoklatan, Luo su berkata dengan gelisah. Meskipun dia tidak memiliki mata spiritual, dia tidak dapat melihat Rune Dao di luar susunan perangkap primordial seperti Mauji. Namun, hal ini tidak memengaruhi penilaiannya. Hanya susunan perangkap primordial yang terbentuk selama penciptaan dunia yang akan memiliki aura seperti itu. Dengan kata lain, jika Mauji memasuki susunan perangkap ini, dia tidak akan pernah bisa keluar. Hanya Luo yang dapat menemukan tempat seperti itu. Luo adalah keberadaan paling kuno yang menyertai kelahiran alam semesta ini. Teman Dao Luo, sekarang terserah padamu. Tai Luan menangkupkan tinjunya ke arah Luo dan berkata dengan nada yang sangat sopan. Susunan perangkap purba ini memang bisa menjebak siapa saja. Pada saat yang sama, susunan ini juga merupakan susunan pelindung. Kamu bisa memasuki susunan perangkap. Bahkan jika kamu memasuki susunan perangkap, kamu masih bisa membunuh Mauji. Namun, bisakah kamu keluar? Setidaknya, Tai Luan tahu bahwa dia tidak berdaya. Luo tersenyum tipis, hari ini, ada lebih dari seratus orang di sini. Hampir semua ahli puncak dari seluruh alam semesta berkumpul di sini. Jadi, aku butuh bantuan kalian semua. Tunggu aku menyempurnakan susunan primordial ini. Begitu aku menyempurnakan susunan primordial ini, Mauji itu tidak akan lebih dari sekadar hidangan di piring kita. Foti mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, Teman Dao Luo, kami tahu bahwa kamu adalah ahli nomor satu di seluruh alam semesta. Namun, jika Anda ingin menyempurnakan tempat ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukannya tanpa beberapa juta tahun, bukan? Luo berkata pelan, Teman Dao Foti, jika kau menemukan tempat ini, apa hal pertama yang akan kau lakukan? Foti terkekeh, aku memang akan menyempurnakannya. Namun, sebelum Foti sempat selesai berbicara, Luo mengangkat tangannya untuk menghentikan Foti, saya menemukan tempat ini lima juta tahun yang lalu. Namun, untuk menyempurnakan tempat ini, waktu tidaklah cukup. Saya memerlukan bantuan semua orang. Aku sudah menyempurnakan 99 persen tempat ini. Begitu aku memasang susunan pemurnian besar, tempat ini akan disempurnakan. Begitu aku mengendalikan Mo, semua orang akan menyerang bersama-sama. Betapapun kuatnya si Mo itu, dia tidak layak untuk kita ajak bekerja sama, kan? Kaisar Dewa Mingyue berkata dengan lemah. Saat itu, panah bulu kepala paku miliknya hampir membunuh Mauji. Karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan Mauji. Tidak perlu membicarakan pengepungan begitu banyak orang. Bahkan dua orang sage, dia dan Grand Desert akan dapat membunuh Mauji dengan mudah. Luo tidak mempermasalahkannya. Dia terkekeh dan berkata, teman Dewa Mingyue benar. Hanya saja orang ini memiliki teknik melarikan diri yang disebut Earth Slinking. Kami tidak takut pada si Mo itu. Kami hanya khawatir dia akan melarikan diri. Kalau saja dia tidak membutuhkan bantuan orang-orang ini, Luo pasti sudah menamparkan Mingyue dan memarahinya, siapa gerangan dirimu sebenarnya. Mauji bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Sementara Mauji dan Chen Suyin tenggelam dalam kegembiraan karena bersatu kembali setelah waktu yang lama, Kuyu yang berjalan ke samping tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada rasa jengkel di lubuk hatinya. Awalnya, dia mengira itu ada hubungannya dengan Mauji. Dua jam kemudian, dia merasa bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Mauji. Itu adalah perasaan hidup dan mati. Perasaan ini sungguh aneh. Seolah-olah tempat yang ia tinggali akan meledak, atau mungkin tempat yang ia tinggali telah menjadi penjara pribadi orang lain. Kakak Mo, Kuyu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menyelam Mauji dan Chen Suyin. Mauji terbangun. Dia segera melepaskan Chen Suyin dan berkata dengan canggung, Kuyu, terima kasih telah menemani Suyin selama ini. Wajah Kuyu menjadi pucat. Dia akhirnya mengerti satu hal, Mauji benar-benar tidak punya perasaan apapun padanya. Ah, kakak Kuyu, Chen Suyin akhirnya tersadar. Meskipun dia masih memegang rat tangan Mauji, dia tahu bahwa tidak baik bersikap seperti ini di depan Kuyu. Kakak Mo, aku terus merasa tempat ini sedikit aneh. Rasanya seperti akan meledak, dan juga terasa seperti akan menjadi kandang seseorang. Tidak, rasanya seperti akan disempurnakan oleh seseorang, Kuyu akhirnya menyadari sesuatu. Menjadi kandang seseorang, bukankah itu sama dengan disempurnakan oleh seseorang? Mauji juga menjadi tenang. Sebelum Kuyu sempat selesai berbicara, ekspresinya berubah sedikit jelek saat dia berkata, kau benar. Orang itu ada di sini. Tempat ini memang sudah dia buat. Dia menungguku masuk, lalu dia akan membunuhku. Saat pertama kali masuk, Mauji tidak merasakan aura seseorang yang memurnikan ruang ini. Tetapi sekarang, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa seseorang tengah menyempurnakan susunan perangkap primordial ini. Lagi pula, penyempurnaannya hampir selesai. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang yang menyempurnakan tempat ini adalah Luo. Begitu Luo menyempurnakan tempat ini, dia tidak akan bisa lepas dari tangan Luo tidak peduli seberapa kuat dia. dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.